Di mana dia? Mereka bertiga mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Luan akan menghilang lagi. Kalau begitu, mengapa Luan muncul dan menggunakan lautan api? Apakah dia baru saja menguji kekerasan Benteng S. Misterius? Mereka bertiga berdiri di sisi lain Benteng S. Misterius. Semakin lama mereka menunggu, Jiang Yuanwen dan Shen Kuan menjadi semakin cemas. Bagaimanapun, penglihatan mereka terhalang oleh Benteng dan jangkauan persepsi mereka terbatas. Mereka ingin berkeliling Benteng atau pergi ke tepi Benteng untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun saat ini, Jiang Gaok berkata dengan suara rendah, tenang. Jangan khawatir. Jika kita bertindak gegabuh, Luan akan punya peluang. Jangan khawatir. Selama kita tidak mengambil inisiatif menyerang, dia akan segera kembali. Kalau tidak, kita tidak bisa melanjutkan pertempuran ini. Keputusan Jiang Gaok sangat tepat. Jika Luan terus berlari, pertempuran mungkin akan berlangsung lama. Setelah sekian lama, para penonton tidak akan menyalahkan mereka. Bagaimanapun juga, mereka hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Mereka hanya akan menyalahkan Luan karena tidak ingin bertarung sama sekali. Mereka akan menunggu Luan muncul sebelum menyerang. Hanya dengan cara ini mereka bisa menjadi sangat mudah. Ternyata, Luan tidak akan membiarkan pertempuran itu berlangsung terlalu lama. Luan hanya ingin melihat apakah mereka bertiga akan mengungkapkan kekurangannya. Ketika dia mengetahui bahwa mereka tidak berniat untuk pindah, Luan pun mengambil tindakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, api keluar dari tanah dan membubung ke langit. Benar sekali, lautan api di bawah mereka bertiga tiba-tiba meletus ke atas. Nyala api tiba-tiba meledak ke langit dan melesat menuju mereka bertiga dengan kecepatan tinggi. Mereka bertiga di langit terkejut. Luan bersembunyi di dalam api. Lautan api yang mengamuk di bawah dapat sepenuhnya menghalangi persepsi mereka. Tapi mereka tidak menyangka Luan akan begitu berani menyelinap ke bawah mereka di lautan api. Namun, mereka bertiga tidak panik menghadapi serangan seperti itu. Pertama, jumlahnya lebih banyak. Kedua, adanya kesenjangan kekuatan. Ketiga, jaraknya lebih dari lima ribu kaki dari lautan api. Jiang Gauk segera berteriak, jangan mundur. Tetap di tempatmu sekarang dan bertahan. Setelah itu, mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Udara dingin yang mengerikan turun dari langit dan melonjak menuju api di langit. Udara dingin Inilah perbedaan antara klan Kang dan tujuh klan lainnya. Roda nasib terbuat dari es mistik, tetapi juga dalam keadaan dingin. Hal ini dapat dilihat sebagai mengubah keadaan mendalam menjadi keadaan yang lebih halus, seperti energi. Ia juga memiliki suhu yang ekstrim, tetapi tidak memiliki kekerasan dan kekuatan yang mendalam. Namun, kedingin yang mendalam hanya dimiliki oleh sebuah cabang. Di klan Kang, kebanyakan orang akan fokus pada budidaya es yang sangat besar. Tidak banyak orang yang mengolah kedingin yang mendalam. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan mempelajari beberapa gerakan. Mereka semua adalah badan energi. Bahkan jika kiembun beku yang mendalam tidak sekuat dan sekuat api suci sembilan surga, ketiganya dapat dengan mudah memblokir semua api yang terbang ke arah mereka. Mereka bahkan bisa mengendalikan kiembun beku yang mendalam untuk menyerang lautan api, mencoba membubarkan lautan api di bawah. Ledakan Di bawah pandangan semua orang, udara dingin menekan semua api dan menghantam tanah. Meskipun lautan api tidak hilang, ia terhempas ke tanah. Pinggiran api menyebar keluar. Segera, lapisan estebal terbentuk di tanah, membuatnya sangat rapuh. Lu'an menghilang lagi. Dipindahkan lagi. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu mengerutkan kening ketika mereka melihat ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Mereka bertiga tidak berpisah sama sekali, dan tidak memberi kesempatan pada Lu'an untuk mendekati mereka. Lu'an benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Lu'an bukanlah dewa. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat sekarang. Apa yang bisa dia lakukan? Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sepertinya berpikir dari sudut pandang Lu'an. Jika mereka adalah Lu'an dan memiliki kemampuan Lu'an, apa yang akan mereka lakukan? Tapi tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka bertiga jauh lebih kuat dari Lu'an. Satu orang bisa mengalahkan sepuluh orang, apalagi tiga orang. Lu'an tidak punya kesempatan untuk mendekati mereka. Saat ini, situasinya terjadi lagi. Ledakan Di sisi tanah yang terkena Froski yang mendalam, lautan api meledak lagi dan langsung menuju ke arah mereka bertiga. Melihat ini, mereka bertiga tercengang. Mereka tidak menyangka Lu'an akan menggunakan jurus yang sama lagi. Namun, mereka tak keberatan bertahan dengan cara yang sama lagi. Mereka bertiga mengerahkan ke embun beku yang mendalam lagi dan menyapukannya ke arah lautan api. Ledakan Kedua belah pihak bertabrakan, dan Froski yang mendalam dengan mudah mengalahkan semua api. Tidak ada satupun nyala api yang mencapai jarak 40 ribu kaki. Sekali lagi, tidak ada tanda-tanda keberadaan Lu'an, tapi sesaat kemudian, lautan api lainnya langsung menuju ke arah mereka bertiga dari arah lain. Namun ketiganya tetap tidak memberi mereka kesempatan. Jiang Gauke berkata, Teruslah bertahan. Ledakan. Lautan api sekali lagi dikalahkan oleh Froski yang mendalam. Semua orang yang menyaksikan di langit menarik napas dalam-dalam. Benar saja, ketika semua orang menyadari bahwa kekuatan jarak dekat Lu'an tidak ada duanya, selama mereka bertekad untuk bertarung dari jarak jauh, bahkan Lu'an tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan memang demikianlah kenyataannya. Dalam pertempuran Sungai Astral yang pertama, Lu'an mampu mengalahkan delapan orang sendirian. Alasan utamanya adalah orang-orang Rasroh tidak takut melawan Lu'an dalam jarak dekat, dan mereka tidak dengan sengaja menggunakan kekuatan mereka untuk menjaga ruang di sekitar mereka. Jadi, beberapa orang dari Rasroh mengejarnya ke bawah tanah, dan Lu'an menggunakan teleportasi spasial untuk mengalahkan mereka satu per satu. Tapi setelah pertempuran Sungai Astral kedua, kekuatan jarak dekat Lu'an sangat dibatasi. Orang-orang Rasroh tidak ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Lu'an, dan jika Lu'an berhasil mendekati mereka, mereka akan memilih untuk mengorbankan jubah darah mereka dan meledakkan diri bahkan jika mereka terluka ringan. Hal ini membuat Lu'an tidak mungkin mendekat, dan dia tidak berani melakukannya. Klan Hachiko saat ini jelas mengikuti alur pemikiran ini, dan mereka tidak memberi Lu'an kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Apakah Lu'an marah? Tidak, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, Lu'an sangat puas dengan ketiganya. Karena dia juga ingin tahu apakah dia bisa memaksakan diri untuk melakukan pertarungan jarak dekat dalam situasi seperti ini. Mencoba menemukan cara untuk menghadapi Klan Hachiko jauh lebih baik daripada mencoba menemukan cara untuk menghadapi Rasroh di medan perang. Pada saat itu, lautan api muncul kembali. Ledakan. Lautan api lainnya meletus dari tanah, langsung menuju ke arah mereka bertiga. Ini juga merupakan arah terakhir datangnya api. Di bawah mereka bertiga dan dari tiga arah selain benteng, sudah ada lautan api yang menyerang mereka. Selama lautan api ini dikalahkan, Lu'an harus muncul secara pribadi jika dia ingin melepaskan lautan api lainnya. Segera, mereka bertiga melepaskan Mystic Frosty mereka lagi, langsung menuju lautan api. Hasilnya seperti yang diharapkan. Nyala api dengan mudah dikalahkan, dan tidak ada cara bagi mereka untuk melawan. Empat serangan api berturut-turut, dan api ini tidak memiliki kekuatan apapun selain dari efeknya yang luas. Jiang Gauke dan dua lainnya mengerutkan kening, dan mereka agak bingung. Mungkinkah Lu'an ingin menggunakan serangan yang sama dan berulang-ulang untuk secara bertahap membuat mereka bertiga kehilangan kesabaran dan menciptakan celah? Mustahil. Jiang Gauke segera berkata kepada dua orang di sampingnya, Tetap waspada, jangan beri Lu'an kesempatan untuk memanfaatkannya. Jiang Yuanwen dan Jiang Kuan segera mengangguk, dan pada saat itu, lautan api muncul sekali lagi. Ledakan. Mereka bertiga langsung gemetar, dan mata mereka menjadi dingin. Mereka segera melihat ke atas. Api di sekitar dan di bawah mereka sudah selesai menyerang, dan kali ini, api itu benar-benar datang dari atas mereka. Benar sekali, Lu'an telah menggunakan teleportasi spasial untuk mencapai ketinggian tertinggi. Ketinggian ini sangat tinggi bagi Lu'an, dan Lu'an melepaskan lautan api lainnya pada ketinggian ini. Kali ini, apinya sama dengan empat serangan sebelumnya. Seketika, lautan api merah di atas ketiganya, dan lautan api turun dari langit, menekan ketiganya seolah-olah langit sedang runtuh. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan langit runtuh. Bagi seseorang dengan kekuatan Jiang Gauke, ini hanyalah gerakan yang sangat biasa. Namun, ketiganya tidak sembarangan. Mereka segera mengikuti pola yang sama dan melepaskan Mistik Frosky mereka ke langit. Ledakan. Mistik Frosky naik ke langit, seolah-olah menahan langit, dan langsung menuju lautan api. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari Klan Fu sedikit mengernyit dan berkata, Bodoh. Bukan hanya dia, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi lainnya di alam semesta yang luas juga sama. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, cara mereka bertiga merespons hanyalah sebuah kesalahan klasik. Di bawah tatapan semua tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi, lautan api dan Mistik Frosky bertabrakan. Ledakan. Sama seperti sebelumnya, lautan api tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan segera dihancurkan oleh Mistik Frosky. Namun, saat lautan api dihancurkan, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah lautan api hancur total, langit tidak kembali normal. Sebaliknya, lautan darah muncul dan melahap langit. Dan di tengah lautan darah, ada iblis yang sangat besar. 3672 Lautan darah yang menutupi langit turun dari langit, meliputi area seluas lebih dari 40 ribu kaki. Dan di tengah lautan darah yang begitu besar, ada patung iblis raksasa yang tingginya sekitar 10 ribu kaki. Semua ahli alam Raja Surgawi di langit dapat dengan jelas merasakan kemunculan patung iblis raksasa ini. Tanpa diragukan lagi, ini adalah Dewa Iblis. Benar sekali, Dewa Iblis yang pernah ditemui Luan sebelumnya. Di bawah cahaya berdarah di langit, wajah dan tubuh Jiang Gauke dan dua lainnya memerah. Mereka bertiga sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka akan ada kekuatan di balik lautan api. Meskipun mereka bertiga sudah sangat berhati-hati, empat serangan lautan api berturut-turut telah menyebabkan pikiran mereka menjadi kebiasaan. Mereka mengira lautan api kali ini hanyalah lautan api. Apalagi saat mereka bertiga memandangi lautan darah di langit, aura negatif kematian yang kuat segera menyapu dunia, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Pinggiran lautan darah sepertinya bergulir ke arah tengah, menyebabkan Dewa Iblis di tengah menjadi semakin besar. Selain itu, ia memanjang ke bawah dan menonjol dari lautan darah. Wajahnya yang menyeramkan meraung ke arah mereka bertiga. Mengaum. Mereka bertiga gemetar lagi. Mereka, yang baru saja menggunakan energi dingin yang dalam, buru-buru mengerahkan kekuatan penuh mereka dan menyerang lautan darah di atas mereka. Mereka tidak hanya menyerang lautan darah, tapi mereka juga menyerang Dewa Iblis di tengah lautan darah. Tanpa diragukan lagi, Dewa Iblis adalah inti dari serangan itu, bagian terpenting dari serangan itu. Selain itu, mereka bertiga membenci dan takut akan kekuatan kematian, jadi mereka tidak menahan diri sama sekali. Ledakan. 12 pilar besar es yang dalam melesat ke arah lautan darah di atas mereka, dan 6 di antaranya melesat ke arah Dewa Iblis di tengahnya. Jelas sekali bahwa setengah dari kekuatan diarahkan pada Dewa Iblis yang besar, untuk mencegah Dewa Iblis memiliki kekuatan yang tidak dapat mereka perkirakan. Tidak peduli apa, mereka tidak boleh gegabuh. Alasan mengapa mereka bertiga tidak menggunakan penghalang es yang dalam untuk bertahan melawan garis keturunan yang turun secara alami bukan karena mereka tidak dapat melakukannya, tetapi karena es yang sangat berat akan muncul di atas kepala mereka. Dengan cara ini, mengangkat penghalang es yang begitu berat akan membuang banyak energi, dan akan sangat membatasi pergerakan mereka. Jika Luan melakukan ini beberapa kali lagi, bukankah mereka bertiga akan sepenuhnya dikelilingi oleh penghalang es yang dalam? Satu benteng es mistik sudah cukup. Jika jumlahnya terlalu banyak, mereka akan khawatir Luan akan menggunakan benteng es mistik untuk bertahan melawan serangan ketiganya. Sebaliknya, hal itu akan menciptakan medan yang menguntungkan bagi Luan. Jadi, 12 balok es mistik menembus langit dan bertabrakan dengan lautan darah yang berjarak kurang dari 10 ribu kaki dari mereka. Ledakan. 12 orang yang mendalam semuanya menembus lautan darah. Yang mengejutkan mereka bertiga adalah kekuatan lautan darah sangat kecil, hampir tidak ada bedanya dengan lautan api sebelumnya. Secara logika, dengan tingkat kultifasi Luan, teknik kematian yang dia gunakan seharusnya tidak terlalu lemah. Apa yang sedang terjadi? Realitas segera memberi mereka jawaban. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi hampir seketika-ketika 12 bila es yang dalam menembus lautan darah. Tubuh Jiang Gauke dan dua lainnya bergetar hebat. Suara ini benar-benar tidak terduga karena ini bukanlah suara yang dihasilkan oleh tumbukan benda material dan energi. Itu pastinya adalah suara keras yang dihasilkan oleh benda material yang bertabrakan dengan benda material. Di tengah suara keras, lautan darah yang tertusuk tidak hilang. Sebaliknya, ia tiba-tiba berakselerasi karena ledakan. Namun, Blutsi tidak mendapatkan kecepatan tercepat karena pecahan es besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menyerang mereka bertiga. Itu benar, es dalam. Deep ice ini secara alami bukanlah 12 bila es yang dalam dari ketiganya. Sebaliknya, itu adalah kehancuran yang disebabkan oleh lapisan es yang sangat dalam dibalik lautan darah setelah 12 bila es yang dalam menembus lautan darah. Lautan darah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Yang disebut Dewa Iblis hanyalah sebuah raksasa yang Luan sengaja gunakan untuk membentuk kekuatan maut. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Lautan api dan lautan darah semuanya hanyalah tipuan, dan lapisan es ketiga yang dalam adalah tujuan sebenarnya Luan. Lapisan es yang dalam dihancurkan sepenuhnya oleh 12 bila es yang dalam. Namun, karena ada celah besar di 12 bila es yang dalam, bila es yang dalam yang meledak jatuh dari langit, dengan ganas menghantam mereka bertiga. Mereka bertiga yang telah melepaskan 12 pilar es yang dalam dengan seluruh kekuatan mereka langsung tercengang. Mereka baru saja melepaskan pilar es yang dalam dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan jika mereka bisa melepaskan penghalang es yang dalam lagi untuk memblokir pecahan es, mereka tidak punya cukup waktu. Kecepatan ledakan pecahan es akibat hantaman pilar es sangatlah cepat, bahkan untuk ketiganya, belum lagi jaraknya hanya sekitar 20 ribu kaki. Lautan api dan lautan darah turun, dan pecahan es menerobos kedua kekuatan tersebut dan bergegas menuju mereka bertiga, menyebabkan mereka sangat terkejut. Luan pasti bersembunyi di pecahan es, siap menyerang mereka kapan saja. Mereka bertiga tidak pernah menyangka Luan akan menggunakan metode seperti itu untuk mendekati mereka secara paksa. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Saat mereka hendak panik, Jiang Gauke segera mengambil keputusan dan berteriak, kumpulkan, ayo bertahan bersama. Jiang Yuanwen dan Jiang Kuan segera bergegas menuju Jiang Gauke. Jarak antara mereka bertiga kurang dari 3 ribu kaki, dan kecepatan mereka berkumpul sangat cepat. Setelah mereka bertiga berkumpul, mereka segera melepaskan kekuatannya. Cahaya dingin langsung menyelimuti jarak lebih dari 2 ribu kaki, yang berarti, pertahanan bola dengan diameter lebih dari 2 ribu kaki terbentuk, menyelimuti ketiganya sepenuhnya. Setelah itu, pecahan es pun tiba. Meski hanya pecahan es, masing-masing berukuran setidaknya 30 kaki, dan menghantam pertahanan bola dengan keras. Ledakan Ledakan Es dalam yang jatuh dibentuk oleh kekuatan Luan, jadi kekerasannya secara alami tidak sebesar pertahanan bola. Meskipun serangannya tampak sengit, bahkan pertahanan es dalam 2 ribu kaki tidak dapat menembusnya. Sebaliknya, pecahan es dalam yang diserang meledak satu demi satu. Tidak hanya itu, ketiganya terus-menerus melepaskan kekuatannya, dan pertahanannya dengan cepat mencapai diameter seribu kaki. Lautan api dan lautan darah juga telah tiba sepenuhnya. Cahaya berwarna darah terjalin dengan lampu merah, dan ditambah dengan pecahan es yang terus-menerus menyerang pertahanan es yang dalam, menyebabkan kekacauan di luar pertahanan. Bahkan persepsi mereka bertiga pun terhalang. Namun, selama mereka memiliki pertahanan ini, mereka bertiga sama sekali tidak takut dengan serangan Luan. Sebaliknya, jika serangan dari luar terus berlanjut, kekuatan Luan akan terus terkuras, yang sebenarnya merupakan hal baik bagi mereka bertiga. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, bahkan dengan kekuatan Luan, dia tidak akan mampu mempertahankannya lama-lama. Meskipun para ahli alam surgawi di alam semesta yang luas tidak dapat melihat pemandangan mereka bertiga bertahan bersama di lautan darah dan lautan api, para ahli alam raja surgawi dapat dengan jelas merasakannya. Menghadapi pilihan ketiga orang ini, meskipun itu efektif, hati para ahli alam raja surgawi terasa dingin. Memalukan. Mereka bertiga bertarung dengan Luan, dan mereka terus memilih bertarung seperti pengecut. terlalu memalukan untuk menjadi pengecut. Selain itu, apakah hal itu benar-benar berguna? Ledakan. Ledakan. Pecahan es terus menghantam pertahanan es yang dalam, namun mereka tidak mampu mengguncangnya sedikitpun. Dengan kekuatan Luan, dia memang tidak mampu menembus pertahanan, tapi Luan sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Ah! Kekuatan Luan meletus, dan kekuatan tulang naga kekaisaran didorong hingga batasnya. Bahkan api suci surga ke-9 melonjak dari lengannya, dan pembuluh darah di wajahnya menonjol. Bas! Di bawah tatapan semua orang yang hadir, sosok kecil Luan dengan kuat mengguncang dinding es mistik yang tingginya lebih dari 60 km, dan dia dengan paksa mendorong ke bawah dinding es mistik yang berdiri di tanah sebelum bergerak menuju pertahanan ketiga orang itu. Ketiganya hanya berjarak 15 ribu zang dari penghalang es yang dalam. Selain itu, mereka bertiga sepenuhnya dilalap oleh energi kematian dan api, dan pertahanan mereka sendiri menghalangi mereka, sehingga persepsi mereka tidak dapat meluas terlalu jauh, dan mereka tidak dapat merasakan runtuhnya penghalang es yang dalam. Hanya ketika penghalang es yang dalam tampaknya telah runtuh dan menabrak pecahan es dan pilar es yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, mereka bertiga hanya mengetahui ada yang tidak beres dari suaranya, namun tidak mengetahui apa yang salah. Saat ini, mereka bertiga masih belum melarikan diri, dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Bas! Di mata semua ahli alam Raja Surgawi, penghalang es yang dalam jatuh dengan deras, dan itu sangat menghantam pertahanan es yang dalam ledakan. Demikian pula es yang sangat keras bertabrakan, dan berat es yang dalam setebal 70 ribu sang jauh melebihi pertahanan es yang dalam setebal 5 ribu sang. Saat mereka bersentuhan, pertahanan es yang dalam segera meledak. Mereka bertiga tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pertahanan es yang dalam rusak parah, dan es yang dalam langsung mengenai mereka bertiga, dan bahkan bagian atas kepala mereka, menyebabkan mereka menderita luka berat. Mereka bertiga tercengang, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa itu adalah runtuhnya penghalang es yang dalam yang menghantam kepala mereka. Mereka bertiga tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan Jiang Gauke buru-buru berteriak, tunggu, tunggu. Namun, itu terlalu mendadak. Mereka bertiga bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan mereka sebelum mereka terhempas ke tanah oleh penghalang es yang sangat dalam setinggi 60 ribu sang. 3.673 Gemuruh Benteng es mistik jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan tanah dalam radius 100 ribu kaki meledak. Retakan itu sedalam puluhan ribu kaki. Getaran di sini bahkan menjalar ke daratan yang lebih jauh sehingga menimbulkan bentang alam yang seharusnya tidak terjadi. Untungnya, ini adalah bintang yang tidak bernyawa. Jika tidak, guncangan yang terjadi akan berdampak besar terhadap ekosistem. Benteng es mistik setinggi 60 ribu kaki menghantam tanah dengan keras, menyebabkan lautan darah dan api menyebar keluar. Namun, area di atas dan di sekitar mereka masih dipenuhi warna merah dan darah. Benteng es mistik yang jatuh ke tanah tidak pecah. Sebaliknya, hal itu menyebabkan tanah tenggelam. Benteng es mistik setinggi 60 ribu kaki tenggelam jauh ke dalam tanah. Gemuruh keras berlanjut untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Semua orang di langit sedang melihat pemandangan ini. Semua ahli tingkat surga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada tanda-tanda dari ketiga orang itu, juga tidak ada tanda-tanda luan. Keempatnya telah menghilang. Namun, ahli rilem raja surgawi klanfu tidak berteriak agar mereka berhenti. Artinya pertarungan antara keempat orang itu masih berlangsung. Di bawah benteng es mistik yang tertanam jauh di dalam tanah, terdapat pertahanan eksplosif di wilayah tengah. Itu adalah pertahanan yang dibentuk oleh Jiang Gauke dan dua lainnya. Pertahanannya hancur, dan ketiganya bergerak di bawah tanah. Tanah di bawah benteng es mistik hancur berkeping-keping. Ini karena tanah di sini telah terkorosi oleh mistik kolkki sebelumnya. Itu sudah sangat rapuh dan tidak dapat menahan dampak dari benteng es mistik. Namun, karena beratnya benteng es mistik, rasanya seperti menginjak pantai. Hal ini menyebabkan kepadatan tanah di sini meningkat, dan bobot serta pertahanan menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, ketika mistik kolkki menyerang tanah dan menghancurkannya, api yang semula ada di bawah mulai melonjak ke atas. Nyala api melonjak ke atas, dan segera mencapai benteng es mistik. Benteng es mistik ini dibentuk oleh upaya gabungan dari tiga orang. Satu orang tidak akan mampu menghancurkan benteng es mistik. Ini berarti benteng es mistik meliputi area seluas 60 ribu kaki di atas kepala mereka. Jika mereka ingin pergi, mereka harus berkeliling di bawah tanah untuk meninggalkan tepi benteng es mistik. Pada saat ini, tiga orang di bawah benteng es mistik merasa pusing karena dampak benteng es mistik. Bahkan pandangan mereka pun kabur. Namun, mereka sangat jelas bahwa situasi saat ini tidak membuat mereka ragu-ragu. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ayo pergi. Jiang Gao Keh segera berteriak pada mereka berdua. Ayo pergi. Jiang Yuan Wen dan Jiang Kuan sepenuhnya memahami situasi mereka saat ini. Mereka bertiga telah hancur total oleh serangan Luan. Bawah tanah adalah area terlarang untuk melawan Luan, belum lagi benteng es besar di atas. Mereka bertiga tidak bisa bertarung di ruang bawah tanah yang sempit. Mereka harus segera pergi. Namun, Luan telah bekerja sangat keras untuk menciptakan situasi ini. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka bertiga kabur begitu saja? Ledakan. Di tanah, nyala api seketika menjadi lebih ganas, dengan cepat mengisi semua retakan, dan dengan cepat menyelimuti ketiganya. Melihat hal tersebut, mereka bertiga tidak berani membiarkan api mencapai tubuh mereka. Namun, masalahnya adalah jika mereka menggunakan pertahanan di ruang sempit di bawah tanah, itu sama saja dengan mereka terjebak sampai mati. Tanah sudah menjadi sangat keras karena dampak yang sangat besar. Itu pasti tidak bisa dianggap sebagai tanah biasa. Jika dia melepaskan terlalu banyak pertahanan, itu akan membatasi pergerakannya dan mencegahnya melarikan diri. Di sisi lain, jika dia tidak menggunakan pertahanan apapun, dia akan dilalap api hingga jaraknya kurang dari 30 meter darinya. Bagi mereka bertiga, jarak pertahanan 500 meter bisa diterima, tapi jarak pertahanan 10 meter tidak bisa diterima. Bahkan Luan memiliki kekuatan untuk menembus pertahanan hanya 30 meter. Apa yang harus mereka lakukan? Mungkinkah mereka harus berkumpul dan dengan paksa membuka tanah di sekitarnya untuk membentuk pertahanan 500 meter lagi? Kali ini, bahkan Jiang Gao Ke ragu-ragu. Pertama, itu terlalu memalukan. Mereka tahu bahwa tindakan mereka pasti tidak akan luput dari pandangan ahli alam Raja Surgawi. Bahkan mereka bertiga merasakan wajah mereka terbakar. Terlalu memalukan untuk dipaksa menjadi seperti itu oleh lawan yang budidayanya jauh lebih rendah daripada mereka. Kedua, pertahanan mereka sebelumnya telah ditembus oleh Luan. Kali ini, siapa yang tahu metode lain apa yang dimiliki Luan? Namun, masalahnya adalah mereka berada di bawah tanah. Jika mereka tidak bertahan, apakah mereka benar-benar akan melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat? Mereka bertiga dipenuhi keraguan. Melihat api merah yang melonjak, Jiang Yuan Wen dan Jiang Kuan memandang Jiang Gao Ke dengan cemas. Dibandingkan membuat keputusan sendiri, mereka lebih suka mendengarkan pengaturan Jiang Gao Ke. Namun, lautan kesadaran Jiang Gao Ke berada dalam kekacauan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, nyala api datang di tengah keragu-raguannya. Ledakan. Api yang berkobar di celah itu langsung menelan mereka bertiga. Ketiganya dipaksa membentuk pertahanan es mendalam di sekitar tubuh mereka. Namun, itu hanya lapisan tipis untuk menahan panasnya api. Mereka tidak ingin api mempengaruhi pergerakan mereka. Setelah diselimuti api, wajah Jiang Gao Ke tiba-tiba tenggelam. Karena mereka sudah berada di bawah tanah dan memasuki api, jika mereka panik, itu akan memberi kesempatan pada Luan. Mereka mungkin juga bertarung dengan Luan. Mengumpulkan. Ayo buruan keluar bersama. Jiang Gao Ke segera berteriak, jika kita bertemu Luan, kita akan bertarung di tempat. Akhirnya mendengar perintah tersebut, Jiang Yuan Wen dan Jiang Kuan menarik nafas dalam-dalam dan segera mengikuti Jiang Gao Ke. Ledakan. Ledakan. Mereka bertiga tidak berjalan melewati celah itu sama sekali. Sebaliknya, mereka dengan paksa menyerang tanah. Kekuatan ketiganya bisa langsung menghancurkan tanah di area kecil. Namun, ketika mereka bertiga bergerak kurang dari 100 meter dan baru saja menerobos tanah dan tiba di sebuah celah, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Sosok dalam kobaran api. Itu adalah Luan. Dampak dari ketiganya menyebabkan api merah bergoyang, dan goyangan inilah yang memungkinkan mereka bertiga melihat sosok yang tersembunyi di dalam api. Segera, mereka bertiga begitu ketakutan hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tubuh mereka bergetar hebat, dan mereka segera berhenti. Meskipun mereka bersiap untuk melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat, mereka bertiga segera berhenti menyerang ke depan. Mereka bahkan tidak berani menyerang Luan. Jiang Gao Ke bahkan langsung menyesali keputusannya. Dia seharusnya tidak melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Namun, dengan pengawasan ahli alam Raja Surgawi, bahkan jika dia mati, Jiang Gao Ke tidak dapat mengubah pikirannya dan segera memutuskan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, Luan berada tepat di depan mereka. Jika mereka bertiga ditakuti oleh Luan, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala selama sisa hidup mereka. Pergi. Jiang Gao Ke meraung, seolah dia menggunakan aumannya untuk meningkatkan keberaniannya. Jiang Yuan Wen dan Jiang Kuan sangat ketakutan oleh auman Jiang Gao Ke hingga tubuh mereka gemetar, tetapi mereka segera meraung dan bergegas ke depan. Celahnya tidak besar, bagian terluasnya kurang dari 10 meter, dan panjangnya juga berkelok-kelok. Mereka bertiga berinisiatif untuk bergegas menuju Luan, dan masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Saat ini, mereka bertiga hanya bisa percaya pada diri mereka sendiri. Luan bukanlah dewa hantu, tapi manusia. Mereka tidak percaya bahwa mereka bertiga bersama-sama masih bisa dikalahkan oleh Luan. Karena mereka bertiga tiba-tiba berhenti, sosok mereka terlihat jelas oleh Luan. Mereka bertiga langsung bergegas maju. Luan telah mengaktifkan alam dewa iblis sebelum dia tiba. Ledakan. Energi gelap keluar dari tubuh Luan, langsung melahap tubuhnya. Itu juga mengusir api suci di sekitarnya dan langsung menyelimuti mereka bertiga. Terlalu cepat. Energi gelap melonjak dengan cepat, tetapi ketiganya bahkan lebih cepat. Jarak mereka kurang dari 10 meter, dan tidak ada ruang bagi mereka untuk mundur. Melihat kegelapan mendekat, mereka bertiga semakin ketakutan. Suara mendesing. Mereka bertiga dilahap, tapi pilihan mereka sangat tepat. Mereka segera mengerahkan energi dingin untuk melawan energi gelap, dan segera mendorong energi gelap ke pinggiran, tidak memberi Luan kesempatan untuk berteleportasi ke lingkungan sekitar. Mereka mengambil inisiatif untuk melepaskan kekuatan mereka, dan dengan kekuatan yang begitu besar, itu bisa dianggap sebagai langkah pertama. Namun, tindakan mereka tidak menimbulkan kerusakan berarti pada Luan, yang berarti mereka kehilangan inisiatif. Energi gelap yang dilepaskan oleh Luan tidak mengikuti aturan apapun. Dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan energi gelap untuk berteleportasi. Dia hanya ingin membuat mereka bertiga tegang. Suara mendesing. Luan langsung tiba di depan Jiang Gaoke. Ketika Jiang Gaoke melihat Luan bergegas mendekat, matanya menjadi merah. Ketakutan diperbesar oleh alam dewa setan. Mata merah darah Luan menatap mata Jiang Gaoke. Ini adalah pertama kalinya Jiang Gaoke menatap mata dewa iblis dari jarak sedekat itu. Bahkan dalam dua pertarungan, dia tidak pernah membiarkan siapapun dari spirit Rache begitu dekat dengannya. Takut. Ah. Bagaimanapun, ranah Jiang Gaoke lebih tinggi, dan tekadnya lebih kuat. Dia segera meninju wajah Luan. Tidak hanya itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, meninggalkan banyak waktu luang. Untuk dapat mempertahankan rasionalitasnya dalam situasi ini, setidaknya dibandingkan dengan Jiang Hui, dia telah meningkat pesat. 3674. Tiga lawan satu, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi. Tentu saja, Jiang Gaoke dan dua orang lainnya memiliki keuntungan. Jika mereka tidak mempertimbangkan orang, tidak ada yang akan berpikir bahwa Jiang Gaoke dan dua lainnya akan kalah dalam pertempuran ini. Bahkan jika Luan mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, kecepatan pihak lain masih jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Untungnya, jangkauan pergerakan di celah itu kecil, dan mereka tidak dapat menggunakan kecepatannya, sehingga Luan dapat melihat dengan jelas sosok ketiganya. Namun, pukulan dan tendangan ketiganya masih jauh lebih cepat daripada pukulan Luan. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan mampu memblokir satu pukulan pun. Namun, Luan mengelak. Dengan mengamati tubuh Jiang Gaoke, Luan telah memperkirakan pukulan ini sebelum Jiang Gaoke bergerak, itulah sebabnya dia bisa menghindar terlebih dahulu. Seolah-olah Jiang Gaoke sengaja meleset setelah Luan mengelak. Kecuali jika Jiang Gaoke tahu bagaimana menggunakan tubuhnya untuk menipu musuh, tapi jelas bahwa kekuatan tempur jarak dekat Jiang Gaoke belum mencapai tingkat seperti itu. Setelah menghindari pukulan lawan, Luan tidak membentuk belati es yang mendalam di tangannya, karena seluruh tubuhnya diturunkan dan bergeser ke kanan, seolah ingin menyerang tulang rusuk samping Jiang Gaoke. Melihat ini, Jiang Gaoke buru-buru menghindar, dan di saat yang sama, mengangkat tangan kirinya untuk memblokir serangan Luan. Di sisi kiri dan kanan Jiang Gaoke masing-masing adalah Jiang Yuanwen dan Jiang Kuan. Di sebelah kiri, Jiang Yuanwen bergegas menuju Luan. Suara mendesing. Luan mengelak lagi, dan meminjam penghindaran Jiang Gaoke, menyebabkan dia langsung berganti posisi dengan pihak lain, dan langsung bergegas menuju Jiang Yuanwen. Jiang Yuanwen terkejut saat melihat ini. Dia tidak menyangka Luan akan bergegas melewati Jiang Gaoke dengan mudah dan tiba di depannya. Saat ini, jarak antara keduanya kurang dari sepuluh kaki. Jiang Yuanwen benar-benar ingin menghindar, tetapi dengan begitu banyak ahli rilem Raja Surgawi yang menyaksikan pertempuran, dia tidak bisa mengelak. Selama dia membatasi Luan, dua lainnya pasti bisa mengalahkan Luan. Pemikiran Jiang Yuanwen jelas berbeda dengan pemikiran Jiang Gaoke. Dia tidak seperti Jiang Gaoke yang takut sampai-sampai menghindari Luan. Sebaliknya, dia membuka tangannya, jelas ingin memeluk Luan dengan sekuat tenaga. Saat ini, Jiang Yuanwen benar-benar memperlakukan Luan sebagai anggota rasroh. Dia memperlakukannya seperti medan perang sungguhan. Selama dia bisa menahan Luan, meski hanya sesaat, serangan dua lainnya akan mampu mengenai tubuh Luan dengan akurat. Kematian Luan sudah pasti. Mungkin itu masalahnya, tapi Luan tidak akan tertangkap. Luan tidak berpikir bahwa metode ini akan berhasil di hadapan tangan terbuka pihak lain dan menerjangnya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Jika dia tiba-tiba mengubah gerakannya di tengah pertempuran, akan ada peluang untuk menangkapnya. Dengan niat yang begitu jelas, Luan tidak akan tertipu. Siluet Luan meningkat dengan cepat, dan dalam jarak sepuluh kaki, dadanya sejajar dengan wajah lawan. Jiang Yuanwen tidak menyangka kebangkitan Luan yang tiba-tiba. Dia awalnya ingin meraih bahu Luan, tapi sekarang dia bisa meraih pinggang Luan. Demikian pula, tangan dan kaki Luan dapat menyerang tubuh bagian atas dan kepala Jiang Yuanwen. Tekanan pertahanan Jiang Yuanwen jauh lebih besar daripada tekanan ofensifnya. Bang! Luan mengangkat kakinya, dan Jiang Yuanwen dengan putus asa berlari ke depan, ingin meraih tubuh Luan. Namun, lutut Luan menghantam dadanya. Luan memiliki tulang naga raja. Tidak hanya kekuatannya yang besar, tetapi tulangnya juga sangat keras. Tulangnya bisa dikatakan sebagai senjata terbaik Luan. Jiang Yuanwen langsung membentuk pertahanan es yang sangat besar di depannya. Meski tidak mampu menahan benturan ini, ia masih berhasil mengurangi kekuatannya hingga lebih dari setengahnya. Jika itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, tabrakan ini sudah cukup untuk menentukan kemenangan. Namun, tidak ada jalan lain. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Pada saat yang sama, suara tumpul muncul di dada Jiang Yuanwen. Lutut kanan Luan mengenai jantungnya. Mata Jiang Yuanwen membelalak, dan ki di tubuhnya terhenti. Wajahnya menjadi pucat. Namun, Jiang Yuanwen masih bisa bertahan. Jiang Gauke dan Jiang Kuan sudah bergegas mendekat. Selama Jiang Yuanwen mati-matian bisa menahan Luan, meskipun itu hanya sesaat, itu sudah cukup. Namun, Luan tidak membiarkan pihak lain memeluknya. Stagnasi ki berarti kekuatannya berkurang drastis, dan tangan Luan belum mencapainya. Tinju kanan Luan langsung tiba di depan wajah Jiang Yuanwen. Tinju itu mendarat dengan keras di es yang sangat besar di depan wajahnya. Bang! Es yang sangat besar meledak. Tinju yang berlumuran darah menghancurkan es yang mendalam di tempat dan mendarat dengan keras di wajah Jiang Yuanwen. Suara hidungnya patah terdengar. Kekuatan kematian langsung menyerang kepalanya, dan bahkan menimbulkan dampak pada lautan kesadaran Jiang Yuanwen. Benar, lengan kanan Luan ditutupi jubah berwarna merah darah. Tak hanya lengan kanannya, seluruh tubuhnya juga ditutupi jubah berwarna merah darah. Dia, yang selama ini tidak menggunakan jubah merah darahnya, akhirnya menggunakannya setelah memastikan bahwa itu adalah situasi pertarungan jarak dekat. Dengan satu pukulan, tubuh Jiang Yuanwen segera mundur. Dia menembus tanah dengan kuat dan akhirnya tertanam di dalamnya. Pada saat yang sama ketika Jiang Yuanwen berhasil dipukul mundur, Jiang Gao Ke dan Jiang Kuan telah tiba di belakang dan di sebelah kiri Luan. Mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan siap menyerang Luan. Meskipun Jiang Yuanwen tidak melakukan apapun, dia masih terkena serangan Luan. Ini berarti Luan telah jatuh ke dalam kelembaman dan mendapat celah besar. Kekuatan pukulan atau tendangan salah satu dari dua orang ini pada tubuh Luan bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh tubuh Luan. Hampir dapat dikatakan bahwa selama dia terkena salah satu dari serangan ini, kemungkinan besar dia akan dikalahkan dalam sekejap. Karena gerakan Luan terlalu cepat, ditambah dengan ketiga orang yang mengeluarkan udara dingin dengan seluruh kekuatannya, mustahil bagi mereka untuk segera membentuk kekuatan gelap dan mentransfernya. Namun saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Baru saja, lutut Luan mengenai dada Jiang Yuanwen, dan tinjunya mendarat dengan keras di wajah Jiang Yuanwen. Hal ini memungkinkan Luan memperoleh kekuatan untuk bergerak mundur dua kali. Sosok Luan bergerak mundur dalam sekejap. Sosoknya berputar setengah lingkaran di udara, menghindari serangan kedua orang itu dan tiba di atas kepala Jiang Gauke. Kepala Luan menghadap ke bawah, dan kepala kedua orang itu hanya berjarak dua kaki. Melihat ini, Jiang Gauke segera mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke atas, langsung menuju wajah Luan. Luan tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir. Pukulan Jiang Gauke mendarat dengan keras di lengan Luan, menyebabkan lengan kanan Luan mati rasa. Tapi itu masih lebih baik daripada dipukul di wajahnya, dan dia segera melarikan diri dari kepungan kedua orang itu. Ini juga alasan mengapa Luan harus menggerakkan tubuhnya setinggi setengah tubuhnya. Dia punya banyak cara untuk mengusir Jiang Yuanwen, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri setelah menyerang. Adapun menggunakan tubuh tak sadarkan diri Jiang Yuanwen sebagai tamengnya. Kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam sekejap terlalu besar, dan itu tidak sebanding dengan risikonya. Sosok Luan dengan cepat mundur, sementara Jiang Gauke dan Jiang Kuan segera berbalik dan menyerang Luan secara berdampingan. Ketika sosok Luan mundur ke penghalang celah itu, mereka berdua sudah menyusul dan tiba di depan Luan. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, keduanya bertanggung jawab memblokir tubuh Luan setinggi setengah tubuh. Dengan cara ini, kedua tinju Luan tidak akan mampu melawan empat tangan. Tapi masalahnya adalah penghalang di belakangnya hanyalah tanah. Meski sulit, bukan berarti dia tidak bisa mundur. Sosok Luan terus mundur, dan dia langsung menyerbu ke tanah di belakangnya. Ledakan Luan dengan cepat menstabilkan tubuhnya saat dia mundur. Tetapi karena perbedaan kekuatan, Luan secara alami tidak dapat melarikan diri dari kejaran kedua orang tersebut. Saat diserang oleh dua lawan yang wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi darinya, Luan mampu dengan sempurna menampilkan kemampuan pertarungan jarak dekat yang kuat. Itu benar, sempurna. Ini bukanlah evaluasi Luan, karena dia bahkan tidak akan memikirkan hal seperti itu. Itu adalah evaluasi yang diberikan oleh ahli alam Raja Surgawi dari Klan Fu yang menyaksikan pertempuran tersebut. Sebelum secara pribadi menyaksikan kemampuan pertarungan jarak dekat Luan, para ahli alam Raja Surgawi dari Klan Fu tidak akan pernah menyangka bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang dapat menampilkan kemampuan pertarungan jarak dekat yang begitu sempurna. Dari satu celah ke celah lainnya, jarak 300 meter, total 51 jurus. Penampilan Luan sempurna. Bukan saja dia tidak menemukan masalah apapun, sebagian besar respons dan gerakannya berada di luar imajinasi. Bang! Mereka bertiga menyerbu bersama ke dalam lautan api di celah berikutnya. Kemunculan api yang tiba-tiba menyebabkan tubuh Jiang Gauke dan Jiang Kuan gemetar. Suhu yang terik membuat mereka semakin merasa tertekan. Dan saat mereka bertiga menyerang, Luan mulai bergerak. Dalam sekejap, Luan mengubah strategi pertarungannya. Dalam total 51 jurus, Luan menggunakan Jiang Gauke sebagai lawan utamanya. Dia telah bertarung di sekitar Jiang Gauke, menggunakan tubuh lawannya untuk memblokir serangan Jiang Kuan. Tapi saat dia menyerang, Luan tiba-tiba mengubah gerakannya, menyerah melawan Jiang Gauke. Sosoknya bergeser ke kiri, dan tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba muncul di depan Jiang Kuan. 51 gerakan. Mereka berdua, yang sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Penghindaran Luan yang tiba-tiba menyebabkan serangan Jiang Gauke meleset, dan Luan telah muncul di depan Jiang Kuan, yang sama sekali tidak siap untuk pertarungan langsung. Bang! Luan dengan cepat menghindari serangan Jiang Kuan, dan lututnya menghantam dantian Jiang Kuan dengan keras. 3675 Lututnya mendarat dengan keras di dantian Jiang Kuan. Meskipun Jiang Kuan dengan tergesa-gesa memasang pertahanan es mendalam di depan dantiannya, lutut Luan dengan kuat menghancurkan es mendalam yang tebalnya kurang dari satu kaki dan mengenai dantiannya. Tak hanya itu, tangan kiri Luan langsung meraih lengan kanan Jiang Kuan dan menariknya ke kiri. Sambil memblokir tangan kiri Jiang Kuan, Luan mengambil kesempatan itu untuk mendaratkan pukulan keras di telinga kanan Jiang Kuan. Bang! Meskipun Luan tidak punya waktu untuk menggunakan atribut apapun untuk pukulan ini, masalahnya adalah tubuhnya sudah berlumuran darah. Pukulan ini membawa kekuatan pakaian darah, dan kekuatan kematian mengalir deras ke kepalanya dari telinganya. Pukulan ini hampir membuat Jiang Kuan kehilangan kesadaran. Tarikan tangan kirinya dan gerakan tangan kanannya searah. Luan menggunakan momentum pukulannya untuk berbalik dan langsung berganti posisi dengan Jiang Kuan, membiarkan Jiang Kuan berada di belakangnya. Di belakangnya adalah Jiang Gauke, yang melaju dengan kecepatan sangat cepat. Jiang Gauke lebih kuat dari Jiang Hui. Jika bukan karena pembatasan ketat di bawah tanah, bahkan jika Luan mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, akan sulit baginya untuk melihat sosok Jiang Gauke dengan jelas. Namun, meski dia bisa melihat tubuh Jiang Gauke dengan jelas, masalahnya adalah pukulan dan tendangan Jiang Gauke terlalu cepat. Mereka sudah sedikit melampaui batas Luan. Dalam 51 gerakan tadi, Luan sengaja memperlebar jarak. Ketika tubuhnya menyentuh Jiang Gauke, dia segera menggunakan momentum itu untuk mundur. Sangat sulit untuk menang melawan Jiang Gauke dalam pertarungan jarak dekat. Perbedaan kecepatannya terlalu besar. Ini adalah kelemahan fatal Luan. Setelah mengalahkan Jiang Kuan hingga dia hampir kehilangan kemampuannya untuk bertarung, Luan segera menempatkan Jiang Kuan di antara dirinya dan Jiang Gauke. Benar saja, setelah melihat Jiang Kuan di depannya, Jiang Gauke tidak bisa menyerang sama sekali. Dia harus berkeliling Jiang Kuan untuk bertarung. Hal ini berdampak besar pada kecepatan Jiang Gauke. Bahkan serangannya memiliki terlalu banyak gangguan, karena takut Luan akan menggunakan Jiang Kuan untuk memblokir pukulan dan tendangannya. Dengan banyaknya keraguan, kecepatan pukulan dan tendangannya secara alami melambat. Bang! Dalam proses menggunakan Jiang Kuan untuk memblokir Jiang Gauke, Luan meninju bagian belakang kepala Jiang Kuan lagi. Jiang Kuan segera pingsan dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Tubuhnya benar-benar kehilangan kekuatan, tangan dan kakinya terkulai tak berdaya. Luan berada di belakang Jiang Kuan. Lututnya membentur bagian belakang paha Jiang Kuan dengan keras, menyebabkan kaki kanan Jiang Kuan tiba-tiba terangkat dan langsung menuju tubuh bagian bawah Jiang Gauke yang berada sangat dekat dengannya. Di mata Jiang Gauke, serangan semacam ini secara alami sangat lambat dan sama sekali tidak berbahaya, tapi masalahnya adalah dia sangat marah. Tidak mungkin dia membunuh Jiang Kuan, jadi dia hanya bisa mundur. Dia harus terus seperti ini, kalau tidak dia akan menjadi seperti orang bodoh. Jiang Gauke meraung marah dan menyerang Luan. Luan secara alami menggunakan Jiang Kuan untuk memblokir di depannya lagi dan membiarkan Jiang Kuan menyerang Jiang Gauke dengan tangan dan kakinya. Namun kali ini, Jiang Gauke tidak mengelak. Bang! Jiang Gauke mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Jiang Kuan. Pada saat yang sama, dia meraih kerah Jiang Kuan dengan satu tangan dan meraih lengan Jiang Kuan dengan tangan lainnya. Lalu, dia dengan kasar menarik Jiang Kuan keluar. Jelas sekali bahwa dia mencoba untuk menguasai Jiang Kuan. Dia ingin dengan paksa mengambil Jiang Kuan dari kendali Luan dan membuangnya ke samping. Suara mendesing. Meskipun Luan memiliki tulang naga kekaisaran, kekuatannya masih belum sebanding dengan Jiang Gauke. Jiang Kuan langsung lepas dari kendali Luan, tapi Luan tidak panik sama sekali. Sebaliknya, apakah itu matanya yang gelap pekat atau pupilnya yang merah dan tenang, itu menunjukkan betapa tenangnya Luan sekarang. Luan telah menunggu Jiang Gauke membuang tubuh Jiang Kuan. Ini adalah pembukaan yang telah ditunggu-tunggu oleh Luan. Bang! Energi gelap langsung menyapu tubuh Luan. Meskipun Jiang Gauke telah melepaskan energinya, celah sempit itu masih penuh kekacauan. Itu adalah jalinan energi dingin dan gelap. Ketika energi gelap keluar, Jiang Gauke sangat terkejut. Dia segera menyadari bahwa Luan sedang menunggunya untuk bergerak. Dia pasti akan menggunakan energi gelap untuk melakukan sesuatu. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Meskipun mereka semua tahu bahwa energi gelap dapat berteleportasi, tidak ada yang mengetahui inti dari energi gelap. Bahkan Luan sendiri tidak mengetahuinya. Jiang Gauke segera memperhatikan kekacauan energi gelap di sekitarnya. Tapi di saat yang sama, jarak di antara mereka terlalu dekat, kurang dari lima kaki. Setelah Jiang Kuan dibuang, Luan langsung bergerak dan langsung menuju Jiang Gauke. Membuang Jiang Kuan dengan kedua tangannya berarti lengan Jiang Gauke berada di posisi lain. Bahkan jika kecepatan Jiang Gauke cukup cepat untuk kembali bertahan, jalur yang diambilnya sudah ditentukan. Jiang Gauke melemparkan Jiang Kuan ke kiri, yang berarti sisi kanan tubuhnya kosong. Tinju kiri Luan langsung mengarah ke rusuk samping Jiang Gauke. Dalam percakapan sebelumnya, Jiang Gauke mengetahui bahwa kekuatan Luan tidak sesuai dengan wilayahnya. Meskipun Luan lebih lemah darinya, tinjunya cukup untuk melukainya. Dia tidak punya pilihan selain memblokirnya. Jiang Gauke segera membentuk pertahanan es di tulang rusuk kanannya. Di saat yang sama, dia dengan cepat menarik kembali lengan kanannya, ingin memblokir serangan Luan. Bang! Lengan kanan Jiang Gauke langsung memblokir serangan Luan, yang cukup untuk menunjukkan betapa cepatnya pukulan dan tendangannya. Tak hanya itu, tinju kirinya juga langsung mengarah ke wajah Luan. Suara mendesing. Kecepatan dan reaksi Luan telah mencapai batasnya. Hanya pada jarak sedekat itu dia berhasil menghindari pukulan ini. Angin dari pukulan itu benar-benar melewati telinganya, bahkan merobek separuh pakaiannya yang berlumuran darah. Tapi, Luan tidak berhenti. Tidak hanya pukulan dan tendangannya tidak berhenti, tapi dia juga terus berlari ke depan. Cara meninju Jiang Gauke sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi Luan. Karena dalam 51 gerakan sebelumnya, dia menemukan bahwa ini adalah kebiasaan Jiang Gauke. Dia suka menggunakan pukulan lurus. Jadi ketika Luan bergegas maju dan jarak antara mereka kurang dari tiga kaki, Luan dengan paksa naik. Saat jarak mereka dua kaki, dia langsung menggunakan bahu kanannya untuk memblokir lengan kiri atas Jiang Gauke. Dengan jarak hanya dua kaki, dengan kecepatan Luan, keduanya akan saling menjangkau. Mata Luan tidak melihat pada pukulan dan tendangannya sendiri atau kelemahan lawannya. Sebaliknya, dia menatap mata lawannya. Tapi, Jiang Gauke menutup matanya. Pilihan Jiang Gauke sangat menentukan. Dia menutup matanya saat itu juga, yang membuat Luan sangat terkejut. Faktanya, klan Hachiko mendapat kabar tentang pertarungan antara Luan dan Mingze tiga hari lalu. Mereka bahkan mendapatkan batu dewa tersembunyi yang dapat mereproduksi pemandangan tersebut sepenuhnya. Karena itu, klan Hachiko sangat prihatin dengan serangan indera ketuhanan Luan terhadap Mingze dalam jarak dekat. Tentu saja, mereka meminta agar orang yang berkelahi tidak menatap mata Luan ketika jaraknya sangat dekat. Bahkan dengan mata tertutup, Jiang Gauke masih bisa melihat dengan jelas setiap gerakan Luan. Setelah Luan dengan paksa memblokir lengan kiri Jiang Gauke, itu berarti sisi kiri Jiang Gauke tidak dapat bertahan. Luan memang ingin menggunakan serangan akal ilahi untuk menekan lawan. Namun karena lawannya begitu waspada, ia langsung meninju dan langsung mengenai dada kirinya. Bang! Lengan kirinya diblokir. Bahkan jika itu melewati bahu Luan, sudah terlambat untuk memblokirnya. Tinju Luan menghantam tubuh Jiang Gauke dengan keras, mengenai sisi kiri dadanya. Tinjunya bergerak dari bawah ke atas, mengenai limpa dan paru-paru. Dentang! Jiang Gauke mendengus, tapi tubuhnya tidak mundur. Bukan karena Jiang Gauke dengan paksa berdiri di tempatnya untuk menahan serangan Luan. Sebaliknya, Tinju Luan sangat tepat. Tidak hanya ia bergerak ke atas secara diagonal, ia juga dengan sempurna menarik kembali kekuatannya pada saat yang paling penting, tidak memaksa Jiang Gauke untuk mundur. Tinju yang bagus. Raja surgawi dari Klan Fu yang menyaksikan setiap gerakannya memperhatikan dengan serius. Cara Luan mengerahkan kekuatannya berarti dia tidak akan mengubah metode serangannya. Benar sekali, memang benar demikian. Luan, yang sudah berjarak 2C, tidak memberi Jiang Gauke kesempatan untuk membuka jarak. Terlebih lagi, Tinjunya telah berhasil menguasai bagian tengah batang tubuh mereka, sementara lengan Jiang Gauke hanya bisa menjangkau ke samping. Ancaman kedua belah pihak bahkan tidak berada pada level yang sama. Setelah Jiang Gauke mendapat pukulan keras, dia segera mengayunkan Tinjunya ke arah tulang rusuk Luan. Namun, dia dengan mudah dihadang oleh tubuh Luan yang sedikit bergoyang dengan lengannya. Lengan Luan juga sangat terbatas dalam 2C. Misalnya, dia hanya bisa menyerang bagian dada dan perut. Namun, ini sudah cukup. Meninju pada jarak kurang dari 2C memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kemampuan meninju seseorang. Cara memaksimalkan kekuatan seseorang dalam jarak terbatas adalah keterampilan yang sangat mendalam. Untungnya, Luan tidak mengambil banyak jalan memutar sejak awal. Ini karena manusia kabut hitam telah menggunakan metode yang tidak manusiawi untuk mengalahkan Luan dari jarak dekat. Dia masih bisa menggunakan kekuatan tubuhnya untuk mengerahkan kekuatan dalam jarak dekat. Lebih jauh lagi, bahkan gerakan kecil pada batang tubuh dapat menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Sambil memblokir serangan lawannya, Luan langsung meninju 3 kali, mengenai hati, kandung empedu, limpa, dan paru-paru jiang gaoke. 3676 Dua kali ke hati dan kandung empedu, dan sekali ke limpa dan paru-paru. Selain pukulan pertama, dua kali ke hati dan kandung empedu, serta dua kali ke limpa dan paru-paru. Baik itu hati dan kandung empedu atau limpa dan paru-paru, semuanya berdampak serius pada ki dan darah seluruh tubuh, sehingga bahkan jiang gaoke tidak dapat menahannya setelah terluka dua kali. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah menjauhkan diri dari Luan, tetapi ketika dia memutuskan untuk membuang jiang kuan, dia hampir tidak bisa melakukannya. Empat pukulan berturut-turut Luan sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, ki dan darah jiang gaoke terluka parah. Dengan ki dan darahnya yang terluka parah, itu berarti dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan dalam darahnya, yang berarti jiang gaoke telah kehilangan kemampuan untuk memaksa Luan kembali dengan seluruh kekuatannya. Namun jiang gaoke tetap memaksakan diri untuk melakukannya, karena dia tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan. Dia tidak bisa membiarkan Luan terus memukulinya, jadi dia harus menghentikan kerusakannya tepat waktu. Selama dia berhasil menarik diri dan beristirahat sejenak setelah menarik diri, ki dan darahnya tidak akan seserius organ dalamnya, sehingga dia dapat pulih dengan cepat. Segera, jiang gaoke melepaskan seluruh kekuatan darahnya, mencoba memaksa Luan mundur. Namun tidak ada keraguan bahwa jiang gaoke gagal. Tidak hanya dia gagal, tapi dia juga langsung menyebabkan dirinya terluka parah di tempat. Saat dia melepaskan kekuatannya, Luan meninju limpa dan paru-parunya, lalu hati dan kantong empedunya. Memobilisasi sepenuhnya darah di tubuhnya berarti dia berada dalam kondisi erupsi. Dalam situasi ini, jika dia terkena pukulan, kerusakan yang dideritanya jauh lebih besar dari pertahanan normal. Engah. Jiang gaoke segera memuntahkan setegup darah, yang disemprotkan ke pakaian Luan yang berlumuran darah dari jarak dekat. Melihat ini, Luan langsung mengubah langkahnya. Tinju kanannya tidak menyerang limpa dan paru-paru, melainkan naik ke sepanjang tubuh lawan, langsung menuju dagu yang terentang ke depan karena darah. Bang. Pukulannya mengenai dagu, dan kepala jiang gaoke segera terangkat. Yang lebih tidak terduga bagi Luan adalah jiang gaoke sangat tidak beruntung. Saat dagunya mengenai rahang atas, kebetulan dia menggigit lidahnya. Darah segera mengucur dari lidahnya, dan hampir tergigit. Rasa sakit yang tajam di lidahnya langsung menjalar ke kepala dan lautan kesadarannya. Meskipun penglihatan jiang gaoke menjadi gelap dan lautan kesadarannya hampir tertutup, rasa sakit akibat menggigit lidahnya masih memasuki lautan kesadarannya, menyebabkan kerusakan parah pada indera ketuhanannya. Luan tidak mungkin berhenti. Tinju kirinya terayun lagi, dan kali ini, bukan ditujukan pada hati dan kantong empedu, tapi pada tenggorokan jiang gaoke yang terbuka. Leher sebenarnya merupakan bagian yang sangat rapuh, terutama tenggorokan bagian depan, namun biasanya tersembunyi oleh rahang bawah dan badan. Sekarang kepala jiang gaoke terangkat tinggi, jika pukulan Luan mengenainya, itu akan langsung menghancurkan tenggorokan jiang gaoke, dan bahkan memotong meridian antara kepala dan tubuhnya. Bang! Pukulan keras Luan mendarat 2 inci di depan leher jiang gaoke. Ledakan! Pukulan berat ini bahkan menyebabkan pakaian berdarah di tangan Luan meledak keluar, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pukulan itu. Setelah pukulan tersebut, Luan dan jiang gaoke segera mundur dan dipisahkan secara paksa. Ini tentu saja bukan kemampuan jiang gaoke, tetapi kekuatan alam raja surgawi klan fu. Gemuruh! Benteng es mistik setinggi 60 ribu zang terbelah menjadi 2 bagian, dan salah satu bagiannya kebetulan berada di tempat jiang gaoke dan Luan berada. Sosok jiang gaoke, jiang yuanwen, dan jiang kuan semuanya dipindahkan dari tanah oleh para penggarap alam raja surgawi, menuju klan kang di alam semesta yang luas. Kamu! Dua di antaranya pingsan, dan salah satunya hampir pingsan serta mulutnya penuh darah. Hal ini menyebabkan semua penggarap alam surga di alam semesta yang luas gemetar, dan mereka semua menghirup udara dingin. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa menggunakan mata mereka untuk menyaksikan pertempuran di alam semesta yang luas, dan mustahil bagi mereka untuk merasakan pertempuran di bawah benteng es mistik. Namun melihat kondisi ketiganya, terlihat jelas bahwa hasilnya sudah ada di hadapan mereka. Tiga orang yang tidak sadarkan diri dengan cepat naik ke alam semesta yang luas, dan tiba di kediaman klan kang. Penggarap rilem raja surgawi klan kang secara alami tahu apa yang terjadi dari awal hingga akhir, dan karena itu, wajah mereka sangat suram. Namun, mereka terluka hingga pingsan, sehingga tidak bisa menolak untuk dirawat. Kalau tidak, itu akan lebih memalukan. Di sisi lain, Jiang Hui yang awalnya kalah, diam-diam menghela nafas lega saat melihat ketiganya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Mereka bertiga semuanya kalah, jadi kekalahannya tidak perlu diperhatikan sama sekali. Di mana Luan? Semua pembudidaya alam surga di alam semesta yang luas sedang mencari keberadaan Luan, dan mereka menatap tajam ke tanah. Di dalam benteng es mistik, yang telah terbelah menjadi dua, terdapat lautan api. Ini pemandangan yang sangat aneh. Di dalam es, ada kobaran api, dan pemandangan ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua orang. Namun, mereka tidak melihat sosok Luan. Penggarap alam raja surgawi klanfu tidak mengendalikan Luan, karena Luan masih memiliki kesadarannya sendiri. Hanya saja Luan sendiri belum muncul dari tanah. Di dalam api, pakaian berwarna merah darah di sekitar tubuh Luan berangsur-angsur menghilang, dan pupil berwarna merah darah di matanya juga menghilang sepenuhnya. Dia terengah-engah, dan darah segar mengalir keluar dari mulutnya, dan bahkan dari kulit di sekujur tubuhnya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Waktu yang dihabiskan untuk bertarung di bawah tanah sebenarnya sangat singkat, apalagi jika dibandingkan dengan pertarungan jarak jauh. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Luan telah menghabiskan banyak energi, dan kekuatannya menurun dengan cepat hingga kurang dari 20%. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan keringat dingin, dan terus mengalir dari tubuhnya, terbakar dalam amukan api suci. Luan terluka parah. Dalam pertarungan jarak dekat dengan mereka bertiga, tinju dan kaki mereka sangat cepat. Luan tentu saja tidak bisa mengelak semuanya, dan setidaknya setengah dari mereka harus mengangkat tangannya untuk bertahan, menerima atau menangkis mereka ke samping. Ketika tinju dan kaki bertemu, itu berarti seluruh atau separuh kekuatan lawan telah diserap oleh tinju dan kakinya sendiri. Karena itu, tangan dan kaki Luan dipukuli hingga babak belur, dan terdapat luka dan memar di mana-mana. Tidak hanya itu, meskipun ia berhasil bertahan dari semua serangan tersebut dan tidak mengenai tubuhnya, hal tersebut tetap akan menimbulkan dampak yang sangat besar pada organ dalamnya. Selain konsumsi yang mengerikan dan efek samping dari alam dewa iblis, organ dalam, pembuluh darah, meridian, dan otot Luan semuanya berantakan, dan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Teknik kembali ke surga di tubuh Luan tidak cukup untuk menyembuhkan luka setingkat ini, dan Luan tidak menahannya. Dia langsung mengeluarkan pil abadi dari cincinnya dan mengkonsumsinya, dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memobilisasi kekuatan kegelapan untuk mempercepat penyerapan. Tanpa membuat semua pembudidaya tingkat surgawi di alam semesta yang luas menunggu lama, Luan dengan cepat terbang keluar dari api suci yang mengamuk di celah es misterius, dan berdiri di benteng es misterius. Darah di wajah Luan telah hilang sama sekali, dan pakaiannya telah kembali normal. Hanya wajahnya yang masih sangat pucat, tapi setidaknya dia tidak terlihat sengsara seperti sebelumnya. Melihat Luan muncul, orang-orang di langit menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan nafas dalam-dalam. Benar saja, Luan menang. Meski tiga lawan satu, kekuatan ketiga orang ini masih jauh lebih kuat daripada Luan. Bahkan jika semua orang secara logis tidak berpikir bahwa Luan akan menang, dalam hati mereka, intuisi mereka secara samar-samar merasa bahwa Luan pasti akan menang, dan bahkan tidak percaya bahwa Luan akan kalah. Pertarungan ini benar-benar satu lawan tiga, dan tidak ada rekan satu tim yang membantu atau mengalihkan perhatiannya. Terlebih lagi, ketiga orang ini sama sekali tidak melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Luan lah yang secara paksa menciptakan kesempatan untuk menggunakan benteng es misterius untuk menutupi mereka bertiga di bawah tanah. Kuat! Kemampuan menciptakan peluang ini membuat semua orang merasakan hawa dingin di tubuh dan pikiran mereka. Jika itu mereka, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ini akan menjadi situasi yang tidak dapat diselesaikan. Namun, semua kultifator tingkat surgawi dapat melihat bahwa pertempuran ini telah menghabiskan banyak energi Luan, dan para kultifator tingkat raja surgawi dapat merasakan betapa kacau dan gelisahnya aura Luan, dan mengetahui bahwa Luan telah meminum pil abadi untuk pulih. Di alam semesta yang luas, orang-orang dari tujuh klan mengalihkan pandangan mereka, berbalik untuk melihat klan Kang. Mereka tidak tahu apakah pertempuran ini akan berlanjut atau tidak. Dalam pertarungan antara klan Hachiko dan Luan, Fuyu hanya menanyakan tingkat kultifasi, tapi bukan jumlah pertarungan. Durasi dan jumlah pertempuran sepenuhnya bergantung pada keputusan masing-masing klan, dan itu bergantung pada persiapan masing-masing klan. Namun, dalam pertarungan antara Luan dan klan Kang, satu lawan satu dan satu lawan tiga telah dilakukan, dan dia bahkan kalah satu lawan tiga. Klan Kang tidak bisa mengirimkan lebih banyak orang untuk bertarung dengan Luan, bukan? Meski bukan tidak mungkin, nampaknya mereka tidak boleh kehilangan muka. Ada lebih dari satu pertempuran dengan masing-masing klan, dan mungkin akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Saat itu, belum terlambat untuk mengirim lebih banyak orang. Terlebih lagi, Luan sudah kehabisan tenaga sampai sejauh ini. Ini harusnya berakhir, kan? Apakah akan mengakhiri pertempuran atau tidak, itu terserah klan Kang dan Luan yang memutuskan. Luan tidak mengatakan ini sudah berakhir, dan itu akan tergantung pada sikap klan Kang. Jiang Kuo tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, seorang kultifator tingkat Raja Surgawi di samping Jiang Kuo berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, Tuan Klan, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan saran saya? 3677 Di dalam alam semesta yang luas, di dalam klan Jiang, Jiang Kuo berbalik dan mengerutkan kening pada pria yang sedang berbicara. Pria itu adalah Jiang Han, salah satu pejuang Rilem Raja Surgawi dari klan Kang. Dia juga sepupu Jiang Kuo. Mereka berasal dari generasi yang sama dan usia mereka hampir sama. Mereka berdua mencapai alam Raja Surgawi dan dikenal sebagai bakat kembar dari klan Kang. Namun, setelah mencapai alam Raja Surgawi, kekuatan Jiang Han secara bertahap dilampaui oleh kekuatan Jiang Kuo. Meski begitu, Jiang Han adalah pejuang Rilem Raja Surgawi sejati. Meskipun mereka dikenal sebagai bakat kembar klan Kang dan mereka adalah pesaing, pada dasarnya mereka adalah mitra. Yang berbeda dari Jiang Kuo adalah Jiang Han adalah orang yang toleran dan murah hati. Dia tidak punya niat untuk memperebutkan kekuasaan. Yang dia pedulikan hanyalah perkembangan klan Kang. Jiang Han telah memberikan banyak saran untuk Jiang Kuo. Dia adalah seseorang yang bisa dipercaya oleh Jiang Kuo. Tentu saja, Jiang Kuo tahu apa saran Jiang Han. Jiang Han telah memberitahu Jiang Kuo tentang hal itu secara pribadi beberapa hari yang lalu. Namun, Jiang Kuo tidak menyetujuinya. Sekarang Jiang Han mengusulkannya lagi, Jiang Kuo ragu-ragu. Jiang Kuo terkejut melihat kemampuan tempur Luan dan fakta bahwa dia memiliki begitu banyak roda takdir terhebat. Sekarang, Jiang Kuo akhirnya menyadari mengapa gunung surga dan ras roh sangat menghargai Luan dan betapa berharganya Luan. Matanya, begitu banyak roda takdir pamungkas, dan nyala apinya. Meskipun hasil dari saran Jiang Han tidak dapat dilihat, dan tidak diketahui apakah itu baik atau buruk, sikap Luan terhadap klan Jiang di depan delapan klan kuno sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Luan tidak akan berubah pikiran. Tidak peduli seberapa buruknya, itu tidak bisa lebih buruk dari sekarang. Sekarang setelah dia mencapai dasar, tidak peduli apa yang dia lakukan. Bagaimana jika itu berhasil? Jiang Kuo sedang berpikir keras. Orang-orang dari tujuh klan sedang melihat orang-orang dari klan Jiang, terutama Jiang Kuo. Tujuh master klan tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Kuo. Dia tidak ingin mengakhirinya. Apakah dia benar-benar ingin melanjutkan? Tidak ada yang bertanya, termasuk anggota klan Fu. Mereka menunggu Jiang Kuo mengambil keputusan. Jiang Kuo tidak membuang banyak waktu. Setelah lima nafas, dia menarik nafas dalam-dalam dan berbalik. Melihat tindakan Patriark, tubuh Jiang Han langsung gemetar, karena dia tahu bahwa Patriark telah menerima sarannya. Di atas langit, semua orang dari klan Hachiko sedang menonton. Bahkan Luan, yang tergeletak di tanah, dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi selanjutnya. Jiang Kuo berbalik. Dia tidak melihat para ahli panggung Raja Surgawi di kedua sisinya. Sebaliknya, dia melihat ke belakang ke arah. Jiang Yuan. Itu benar, Jiang Yuan. Jiang Kuo memandang putra satu-satunya dan berkata dengan serius, Kamu, pergi dan bertarunglah dengannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di dunia terkejut. Sosok Jiang Kuo tidaklah kecil. Faktanya, itu sangat besar. Semua orang mendengar kata-katanya dengan jelas. Mereka sangat terkejut hingga tercengang. Mereka melihat pemandangan ini dengan mata penuh rasa tidak percaya. Jiang Yuan akan bertarung. Belum lagi tujuh klan, bahkan seratus anggota klan Kang sangat terkejut. Karena Jiang Han hanya menyebutkan masalah ini kepada Jiang Kuo secara pribadi, bahkan Raja Surgawi lainnya pun tidak mengetahuinya. Jiang Kuo, yang kekuatan dan statusnya berada di urutan kedua setelah Jiang Kuo, segera membuka mulutnya dan berkata dengan nada terkejut, Patriark. Jiang Yuan memandang Jiang Kuo. Dia tahu bahwa keputusannya mengejutkan Jiang Kuo, sama seperti ketika Jiang Han menyarankannya kepadanya, dia benar-benar bingung karenanya. Saran ini telah ada dalam pikirannya selama beberapa hari sebelum dia menerimanya secara bertahap. Jiang Kuo tidak berharap Jiang Kuo segera menerimanya, tetapi sebagai Patriark, dia pasti tidak akan menarik kembali apa yang dia katakan di depan umum. Jiang Kuo tidak ragu-ragu lagi. Dia hanya melirik Jiang Kuo sebelum melihat Jiang Yuan lagi. Jiang Yuan juga tercengang. Dia tidak tahu kenapa ayahnya tiba-tiba memintanya berkelahi. Kita harus tahu bahwa dia baru saja menerobos ke alam surga belum lama ini. Bahkan jika dia telah meningkat sejak saat itu, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Luan. Kesenjangan ini seperti kesenjangan antara Jiang Gao Kuo dan Luan. Dengan kesenjangan yang begitu besar dalam budidaya, kesenjangan kekuatan menjadi lebih besar. Bagaimana dia bisa menang? Wajah Jiang Yuan dipenuhi keterkejutan, dan dia langsung menjadi pucat. Melihat putranya seperti ini, hati Jiang Kuo sakit. Namun, demi Kang Klan, dia harus melakukannya. Jiang Kuo berkata kepada putranya melalui akal sehatnya, ini demi Klan Kang. Jiang Yuan terkejut. Faktanya, Jiang Yuan sangat pintar. Dari nada bicara ayahnya, dia samar-samar memahami maksud ayahnya. Meski begitu, dia tetap tidak bisa menerimanya. Itu terlalu mendadak. Bertarung dengan Luan tidak diragukan lagi membuat Luan mengalahkannya di depan umum. Terlebih lagi, dengan kebencian Luan, itu pasti akan menjadi siksaan. Dia adalah seorang ayah. Jika dia dipukuli oleh putranya di depan umum, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan umum. Dia akan menjadi lelucon selama sisa hidupnya. Semua Raja Surgawi dan ahli alam surga yang hadir sangatlah cerdas, terutama Raja Surgawi. Setelah terkejut, mereka segera memahami maksud Jiang Kuo. Jiang Kuo mungkin ingin melihat apakah Luan akan melakukan sesuatu terhadap ayahnya sendiri. Jiang Kuo ingin menggunakan metode ini untuk membangkitkan perasaan Luan terhadap Jiang Yuan. Bagaimanapun, keduanya adalah ayah dan anak. Darah lebih kental dari air. Kesalahan berbakti adalah kebajikan yang paling penting. Semua orang ingin melihat apakah Jiang Yuan akan memukul ayahnya sendiri di depan banyak orang. Jika Luan tidak bisa melakukannya, kemungkinan besar segalanya akan berbalik. Bahkan jika Luan benar-benar melakukannya, memukuli ayahnya sendiri di depan umum seperti ini akan membuat Luan melampiaskan amarahnya. Mungkin setelah mengalahkan Jiang Yuan kali ini, kemarahan Luan akan terlampiaskan, dan hubungan mereka akan menjadi lebih baik. Rencana yang bagus. Namun, jika Luan benar-benar melakukannya, Jiang Yuan tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di depan umum. Terlalu kejam. Ketujuh kepala klan semuanya memandang Jiang Kuo. Fu yang menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Jiang Kuo akan menggunakan metode ini untuk mendapatkan kembali Luan. Jiang Yuan tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi seluruh klan Kang juga akan kehilangan muka. Terlebih lagi, Jiang Kuo sangat kejam menggunakan trauma seumur hidup putranya untuk mendapatkan kembali Luan. Di sisi lain, Fu Yu secara alami memahami niat Jiang Kuo. Dia segera melihat ke arah Luan, yang sedang berdiri di benteng es hitam. Dia ragu apakah dia harus berbicara untuk menghentikannya. Fu Yu tidak khawatir Luan akan berhati lembut terhadap klan Kang dan sangat condong ke klan Kang. Dia tidak akan keberatan dengan pilihan Luan apapun, karena meskipun dia keberatan, dia tidak dapat mengubah sifatnya. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang membuatnya tidak bahagia, dia akan segera pergi. Alasan kenapa dia ingin menghentikannya adalah karena itu akan mempengaruhi reputasi Luan. Menyerang ayah sendiri, menurut etika sekuler, tidak baik apapun yang terjadi. Jiang Yuan tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di depan umum, dan Luan mungkin tidak bisa menghindari gosip. Fu Yu segera ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum Fu Yu dapat berbicara, Fu yang berbicara terlebih dahulu. Jangan berpartisipasi. Fu yang memandang putrinya dan berkata, Luan adalah menantu klan Fu, jadi kita bisa melindungi keselamatannya. Namun, nyawanya tidak dalam bahaya saat ini, jadi ini urusan keluarganya. Luan bisa saja menolak pertempuran ini dan membiarkannya membuat keputusan sendiri. Mendengar kata-kata ayahnya, mata Fu Yu yang berbintang berkedip-kedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi melihat ke arah Luan, yang berdiri di benteng es hitam. Dia mencemaskannya, dan tidak tahu pilihan apa yang akan diambilnya. Luan secara alami melihat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta yang luas. Sepasang mata gelap menatap Jianguo dan Jiang Yuan. Ketika Luan mendengar bahwa Jianguo ingin Jiang Yuan bertarung, alisnya berkerut. Namun, dia dengan cepat menjadi santai. Banyak orang melihat ekspresi Luan di bawah. Semua orang dengan jelas melihat alis Luan berkerut, lalu mengendur, dan segera memperlihatkan senyuman sarkastik. Luan jarang mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, tapi ejekan dalam senyuman kecilnya terlihat jelas dan terlihat oleh semua orang. Luan memang mengutarakan sarkasmenya, karena hatinya dipenuhi sarkasme. Dia mengejek Jianguo karena terlalu meremehkannya. Sejak dia mengetahui latar belakangnya, Luan telah banyak memikirkan tentang klan Kang dan Jiang Yuan. Meskipun sikapnya terhadap dunia luar selalu sama, ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah banyak pertimbangan. Dia tidak akan membiarkan emosi mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, mustahil bagi Jianguo menggunakan emosinya untuk memengaruhi sikapnya terhadap klan Kang. Luan tidak mengatakan apapun, dia juga tidak menolak. Sama seperti di dua pertarungan sebelumnya, dia menatap ke langit dengan sarkasme dan ketidakpedulian. Jelas sekali, Luan tidak akan menolak. Jiang Yuan menarik nafas dalam-dalam. Sepuluh nafas telah berlalu sejak ayahnya berbicara. Sudah waktunya dia membuat pilihan. Jiang Yuan berpaling dari Luan dan menatap ayahnya. Dia berkata dengan suara lelah atau berat, Ya, 3678. Di bawah pengawasan orang banyak, sosok Jiang Yuan turun dari langit, dari alam semesta yang luas ke langit, dan akhirnya mendarat di mistik Ais Megalosaurus. Benar sekali, dalam pertempuran pertama, mistik Ais Megalosaurus milik Jiang Hui berjarak sekitar 13.000 kaki dari mistik Ais barier tempat Luan berdiri. Megalosaurus S. Mistik membuat lubang yang dalam di tanah, jadi meskipun Jiang Yuan berdiri di atas kepala naga, dia berada di level yang sama dengan Luan. Semua orang di langit mau tidak mau menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Lawan. Semua orang pernah melihat dengan mata kepala sendiri sepasang ayah dan anak menjadi lawan. Tidak biasa melihat pemandangan seperti ini. Bahkan para ahli panggung Raja Surgawi yang telah hidup selama ribuan tahun belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Huh. Hembusan angin bertiup, menyapu udara yang sangat dingin dari deep ice dan udara yang sangat panas dari api suci surga ke-9 ke dunia pada saat yang bersamaan. Semua orang melihat ke bumi tempat es dan api berpotongan. Es dan api tidak cocok, seperti gambaran keduanya saat ini. Pada saat ini, di bawah pengawasan orang banyak, Jiang Yuan membuka mulutnya. Kamu dan aku hanya bertukar petunjuk, kamu tidak perlu merasakan beban apapun. Jiang Yuan berkata dengan suara berat. Suara Jiang Yuan tidak nyaring, dan dia tidak sengaja meninggikan suaranya, tapi bisa didengar dengan jelas oleh Luan. Semua orang di alam semesta yang luas juga dapat mendengarnya dengan jelas, karena kekuatan panggung Raja Surgawi terhubung dengan bintang-bintang, sehingga bahkan ahli alam surga pun dapat mendengarnya. Namun setelah mendengar kata-kata tersebut, ribuan orang mempunyai banyak pemikiran di dalam hati mereka. Tampaknya Luan tidak memiliki beban apapun, tetapi hal itu juga sedikit menambah beban Luan. Tapi apakah ini niat awal Jiang Yuan, atau Jiang Yuan benar-benar ingin membiarkan Luan meringankan bebannya, tidak ada yang tahu. Semua orang memandang Luan, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa setelah mendengar kata-kata Jiang Yuan, Luan tidak bereaksi apapun, bahkan tidak mengejek, dan dengan selamat kembali ke keadaan biasanya. Luan tidak berbicara, hati Jiang Yuan bergetar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Jiang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi, kamu tidak perlu menahan diri, bertarunglah sebagaimana mestinya. Saya tahu ini hanya sesi perdebatan, dan Anda tidak dapat mengambil nyawa saya. Aku tidak pernah memintamu untuk tidak membunuhku di masa depan. Pertarungan ini hanyalah kepentingan untuk mengecewakanmu dan ibumu dan membiarkanmu tinggal di luar selama bertahun-tahun. Suatu hari nanti, aku akan mengembalikan hidupku kepadamu sebagai persembahan untuk jiwa ibumu di surga. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati semua orang bergetar sekali lagi. Jiang Yuan ini sangat aneh. Dia hampir mengungkapkan semua niat Jiang Kuo dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan membayarnya dengan nyawanya di masa depan. Tidak ada permintaan sama sekali bagi Luan untuk kembali ke Klankang. Tapi semua orang tahu bahwa Luan ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk menanggung kebencian. Semua orang di alam semesta yang luas memandang Luan lagi. Kali ini, Luan tidak mengecewakan mereka dan akhirnya berbicara. Minat. Luan tersenyum acu-ta'acu dan berkata, apakah menurutmu aku akan menyalahkanmu karena membiarkanku tinggal di luar selama bertahun-tahun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di alam semesta yang luas terkejut. Mereka memandang Luan dengan heran, tidak mengerti apa maksud Luan. Jiang Yuan juga tidak mengerti maksud kata-kata Luan. Dia bertanya, apakah kamu tidak menyalahkan saya? Konyol. Seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling membosankan di dunia, Luan berkata, sejak Kelankang menyebabkan ibuku jatuh ke sungai Gujiang, aku tidak ada hubungannya dengan Kelankang. Yang ada hanya kebencian yang tersisa. Karena kita tidak lagi berhubungan, dan Anda tidak memiliki kewajiban untuk membesarkan saya, mengapa saya harus menyalahkan Anda? Apalagi saya memiliki orang tua angkat. Mereka memperlakukan saya seperti milik mereka dan membesarkan saya. Tolong jangan berbicara kepada saya dari sudut pandang apa yang disebut hubungan keluarga. Menurut saya, itu tidak masuk akal. Itu merupakan penghinaan terhadap orang tua kandung saya, dan merupakan penghinaan terhadap ibu saya. Kamu dan Kelankang, bagiku, yang ada hanya kebencian dan kerjasama demi perang. Selain itu, tidak ada hubungan. Luan menunjuk ke arah Jiang Yuan dan kemudian ke Kelankang. Setiap kata sangat jelas. Dia meninggikan suaranya dan berkata dengan lantang kepada semua orang di alam semesta, apakah kamu mengerti? Suara Luan begitu keras hingga bergema di antara langit dan bumi. Semua orang kaget dan langsung melihat ke arah Kelankang. Kata-kata Luan sangat jelas. Dapat dikatakan bahwa dia telah menjelaskan hubungannya dengan Kelankang saat itu juga. Itu adalah definisi yang sangat jelas, dan tidak ada cara untuk meringankan hubungan tersebut. Luan tidak membenci Kelankang karena tidak membesarkannya. Seperti yang dikatakan Luan sendiri, apakah dia akan membenci musuh yang membunuh ibunya karena tidak membesarkannya? Memotong. Benar-benar terputus dari garis keturunan, sepenuhnya terputus dari identitas. Tiba-tiba, semua kekhawatirannya lenyap. Dari semua kebajikan, kesalahan anak adalah yang paling penting. Namun, masalahnya adalah Luan tidak berpikir bahwa dia memiliki hubungan darah dengan Jiang Yuan. Bagaimana dia bisa berbicara tentang kesalahan anak? Tidak hanya itu, beberapa orang segera menerima informasi baru dari perkataan Luan. Orang Tua Angkat Luan sebenarnya memiliki orang tua angkat. Masa lalu Luan adalah sebuah misteri bahkan bagi klan Hachiko. Luan sangat penting, jadi klan Hachiko tentu saja harus menyelidiki masa lalu Luan. Faktanya, klan Hachiko telah menyelidiki Luan sejak awal. Selama pertempuran di kota Danau Ungu, Luan baru saja menjadi guru surgawi tingkat 6 dan dikejar oleh Jiang Yuan dan Chuli. Ketika dia diselamatkan oleh Fuyu dan dipaksa membuat janji 10 tahun, setiap anggota klan Hachiko segera mulai menyelidiki latar belakang Luan. Mereka juga mencantumkan tingkat kecerdasan Luan sebagai yang teratas. Alasan mereka begitu memperhatikannya bukan karena Luan adalah seorang anak yang selamat dari kejadian di Gujiang. Lebih penting lagi, itu karena hubungannya dengan Fuyu. Fuyu telah menjadi tuan muda karena janji 10 tahunnya. Dengan status dan bakat Fuyu, mustahil untuk tidak memperhatikan keberadaan Luan. Meski begitu, mereka masih bingung dengan masa lalu Luan. Kecerdasannya hanya dapat ditelusuri kembali ke masa ketika Luan belajar di Akademi Starfire. Tidak ada yang lebih jauh sebelum itu. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Luan selama 12 tahun terakhir. Bahkan informasi intelijen di Starfire Akademi baru didapat setelah klan Hachiko berusaha keras untuk mencari orang-orang yang berada di Starfire Akademi saat itu, terutama mereka yang mengenal Luan. Klan Hachiko mengetahui bahwa Luan tiba-tiba membunuh seorang kepala pelayan kaya di kota Skylight selama turnamen peringkat Akademi dan terpaksa melarikan diri. Jejak informasi mereka terputus pada saat itu. Tidak ada yang tahu mengapa Luan tiba-tiba menyerang dan muncul di Sky Mountain. Bukannya klan Hachiko tidak mengetahui bahwa kota Skylight memiliki distrik budak Tabukal yang terkenal di Kerajaan Tengah Malam. Namun, karena kemunculan tentara pemberontak dan orang-orang dari Kabut Hitam yang telah membunuh semua pemimpin dari delapan tanah suci budidaya, delapan negara berada dalam kekacauan. Para budak di distrik Tabukal telah meninggal atau melarikan diri. Selain itu, umur seorang budak sangat pendek, jadi tidak ada cara untuk menemukan budak yang mengenal Luan. Kekuatan di kota Skylight juga berubah dalam kekacauan perang. Dulu, nama Luan adalah Enam Kecil dan bukan Luan sama sekali. Oleh karena itu, menggunakan Luan untuk mencari petunjuk tidak membuahkan hasil apapun. Apakah orang tua angkat Luan masih hidup? Mungkinkah mereka bersembunyi di Ice Fire Alliance, tapi mereka tidak menyadarinya? Namun, jika orang tua angkat Luan benar-benar tergabung dalam aliansi APS, maka Luan dan ketujuh putri Lu harus mengunjungi mereka secara rutin. Namun, mereka belum pernah menerima kabar bahwa Luan akan mengunjungi orang-orang tertentu secara rutin. Apakah mereka sudah mati? Semua orang penuh keraguan, tapi bagaimanapun juga, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Orang tua angkat adalah masalah besar, dan bahkan mungkin berimplikasi pada banyak hal. Namun, saat ini, mereka lebih khawatir dan menantikan pembicaraan selanjutnya di antara keduanya. Jiang Yuan, yang berdiri di atas mistik Megalosaurus, terkejut saat mendengar kata-kata jelas Luan. Memang benar, Luan sama sekali tidak ingin berdamai dengan Kelankang. Setidaknya, dia tidak punya niat untuk melakukannya sekarang. Sepertinya dia benar-benar berharap keajaiban akan terjadi di pertempuran berikutnya dan membiarkan Luan secara bertahap mengubah pola pikirnya. Jika dia mengatakan lebih banyak lagi, itu mungkin akan membuat Luan semakin jijik. Oleh karena itu, Jiang Yuan tidak melanjutkan perdebatan tentang masalah ini. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam dan perlahan melepaskan energi di tubuhnya. Jika itu masalahnya, ayo bertarung, kata Jiang Yuan. Mendengar ini, Luan perlahan-lahan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran ini. 3679 Mari kita mulai, kata pakar panggung Raja Surgawi dari Klan Fu. Bang! Begitu dia selesai berbicara, sosok Luan berlari keluar, langsung menuju Jiang Yuan yang berjarak 15.000 sang. Sepasang mata gelap menatap Jiang Yuan. Meskipun Luan belum memasuki alam Dewa Iblis, kecepatannya saat ini cukup membuat Jiang Yuan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Di mata Jiang Yuan, sosok Luan hanyalah bayangan buram, bergegas ke arahnya seperti hantu. Jarak 15.000 sang dengan cepat diperpendek. Situasi ini mirip dengan pertarungan antara Luan dan ketiga orang itu. Hanya dengan mengalaminya secara langsung seseorang dapat memahami betapa konyolnya kemenangan Luan. 20 nafas telah berlalu sejak akhir pertempuran kedua, yang merupakan waktu yang cukup bagi pil abadi untuk menyembuhkan luka Luan dan mengubahnya menjadi luka ringan. Itu juga merupakan waktu yang cukup bagi Luan untuk menyerap energi abadi dan memulihkan lebih dari 70 persen kekuatannya, yang cukup untuk menghadapi Jiang Yuan. Suara mendesing. Luan langsung muncul di depan Jiang Yuan, yang mengejutkan semua penonton di alam semesta yang luas adalah Jiang Yuan sebenarnya tidak mengelak. Bukan karena dia tidak menghindar, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak melepaskan deep ice miliknya. Meskipun kecepatan Luan jauh lebih cepat daripada Jiang Yuan, Jiang Yuan pasti punya waktu untuk mundur dan melepaskan teknik rahasianya. Namun, Jiang Yuan tidak melakukan apapun. Apa yang dia coba lakukan? Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang, jadi dia tidak bertarung. Apakah dia mencoba membiarkan Luan melampiaskan amarahnya? Atau apakah dia mencoba melihat apakah Luan sanggup menyerangnya dalam keadaan seperti ini? Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Apa yang terjadi selanjutnya memberikan jawabannya? Ledakan. Tinju Luan langsung mengenai dada Jiang Yuan, dan Jiang Yuan segera terlempar. Bahkan tulang di dadanya mengeluarkan suara retakan tulang yang menusuk telinga. Engah. Jiang Yuan segera mengeluarkan setegup darah. Satu pukulan telah menyebabkan semua qi dan darah di tubuhnya runtuh. Meski pukulannya mendarat di tulang dada, namun tetap berdampak pada organ dalamnya, membuatnya merasa seperti akan mati. Melihat pemandangan ini, semua orang di langit langsung gemetar hebat. Mata mereka melebar, dan mereka terkejut. Dia berkelahi. Terlebih lagi, dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Meskipun perkataan Luan sangat jelas, perkataan dan tindakan adalah dua hal yang berbeda. Pukulan Luan bersih dan tanpa keraguan sedikitpun. Itu menunjukkan bahwa hati Luan tidak memiliki hubungan darah dengan kelankang. Satu-satunya perasaan yang dia miliki adalah kebencian. Terlebih lagi, pukulan Luan bisa saja mengenai wajah Jiang Yuan dan mengalahkannya dalam satu gerakan, tapi Luan tidak melakukannya. Ini berarti dia tidak mau berhenti. Benar sekali, memang itulah yang terjadi. Pertarungan akan berakhir ketika salah satu pihak mengaku kalah atau kehilangan kemampuan bertarung. Pingsan juga merupakan salah satu jenis hilangnya kemampuan bertarung. Jiang Yuan akan pingsan hanya dengan satu pukulan, jadi Luan tidak memilih untuk melakukannya. Jiang Yuan benar. Meskipun dia tidak bisa membunuh Jiang Yuan dalam pertempuran ini, dia bisa mengumpulkan sejumlah bunga. Kepentingan kebencian Luan, kepentingan Jiang Yuan yang hidup selama bertahun-tahun. Suara mendesing. Luan dengan cepat mengejar sosok terbang Jiang Yuan. Cedera berat Jiang Yuan sangat mempengaruhi persepsinya. Kali ini, dia hampir tidak bisa merasakan pendekatan Luan sebelum Luan muncul di belakangnya dalam sekejap. Ledakan. Kaki Luan tersapu dan mendarat dengan keras di punggung Jiang Yuan. Jiang Yuan segera terbang ke depan dan mengeluarkan setegup darah lagi. Kali ini, dia memuntahkan lebih banyak darah. Karena dia terbang ke depan, itu menutupi wajah, leher, dan pakaian Jiang Yuan. Dua pukulan berat tersebut telah menyebabkan organ dalam Jiang Yuan rusak total. Bahkan jika dia ingin melawan sekarang, akan sangat sulit baginya untuk melepaskan teknik rahasia berskala besar. Namun, bahkan setelah menderita luka parah, Jiang Yuan masih tidak melepaskan kekuatan apapun. Selain menangis kesakitan, dia tidak menunjukkan niat untuk mengakui kekalahan dan mengakhiri pertarungan. Mungkin karena mengakui kekalahan di tengah pertempuran itu terlalu memalukan, atau karena pertimbangan lain. Tetapi bahkan jika Jiang Yuan tidak mengaku kalah, Luan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu seperti saat dia bertarung melawan Spirit Rache. Bahkan jika Spirit Rache terluka parah, dia tidak akan berhenti. Gemuruh. Di alam semesta yang luas, di bawah tatapan semua orang, Luan sekali lagi mengejar Jiang Yuan dan mendaratkan tendangan keras ke tubuh Jiang Yuan. Ledakan. Sosok Jiang Yuan ditendang langsung ke penghalang es yang dalam oleh Luan. Kekuatan tendangannya begitu besar sehingga menciptakan lubang yang cukup besar pada penghalang es yang dalam. Tubuh Jiang Yuan memantul keluar dari lubang dan berguling di permukaan halus penghalang es yang dalam sejauh seribu kaki sebelum berhenti. Dia hanya berjarak seratus kaki dari celah itu. Jiang Yuan jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari mulutnya seperti air mancur. Itu menutupi seluruh wajahnya dan mengalir ke penghalang es yang dalam. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Suara mendesing. Sosok Luan mengikuti dari belakang. Dia segera tiba di samping Jiang Yuan dan berdiri di depannya. Kakinya berjarak kurang dari dua kaki dari kaki Jiang Yuan. Luan menatap Jiang Yuan. Setelah tiga pukulan keras, Jiang Yuan, yang bahkan tidak bisa bangun, hanya bisa terbaring di tanah. Jiang Yuan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulut. Tapi Jiang Yuan masih belum menunjukkan tanda-tanda ingin membuka mulut. Dia bahkan tidak menggerakkan bibirnya. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Matanya, yang telah kehilangan separuh kesadarannya, menatap Luan. Apakah itu disayangkan? Mustahil. Terhadap musuh yang membunuh ibunya, mata gelap Luan hanya sedingin es. Tidak ada sedikitpun rasa simpati. Karena tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan apapun dalam pertempuran ini, tidak ada energi atau objek yang dapat menghalangi pandangan mereka. Bahkan ruangannya pun sangat stabil. Semua orang di alam semesta yang luas dapat melihat dengan jelas pemandangan ini. Di bawah tatapan kaget dan bermartabat semua orang, Luan menyerang lagi. Tidak, itu sebuah tendangan. Luan mengangkat kakinya dan kemudian menginjak bahu kanan Jiang Yuan dengan keras. Retakan. Ah! Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Jiang Yuan menjerit kesakitan. Namun teriakan ini hanya berlangsung sesaat. Jiang Yuan mengatupkan giginya erat-erat. Sekalipun wajahnya seputih kertas, keringat bercucuran seperti hujan, dan rasa sakit yang menyebabkan tubuh dan wajahnya berkedut, dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya terengah-engah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, hati mereka sangat terguncang. Tanpa ragu, Jiang Yuan masih berusaha memenangkan kembali Luan. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengurangi cara orang lain memandang Luan dan mengurangi beban Luan. Namun, mata Luan masih gelap. Tidak ada perubahan. Luan bahkan berjalan perlahan ke sisi lain tubuh Jiang Yuan lalu mengangkat kakinya lagi. Retakan. Hah, hah. Bila bahu Jiang Yuan yang lain hancur. Kali ini, Jiang Yuan bahkan tidak menangis kesakitan. Napasnya menjadi semakin berat dan intens. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Namun, Luan tetap tidak berhenti. Di bawah tatapan semua orang, dia pindah ke sisi tubuh bagian bawah Jiang Yuan. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menginjak lutut Jiang Yuan dengan keras. Retakan. Suara patah tulang kembali terdengar. Semua orang di alam semesta yang luas sangat terguncang. Seolah-olah kaki ini bukan pada tubuh Jiang Yuan, tetapi pada tubuh mereka. Hanya tersisa satu kaki. Luan tentu saja tidak akan berhenti. Dia mengangkat kakinya lagi dan menginjak dengan keras. Retakan. Langkah ini menyebabkan sebagian besar orang di alam semesta yang luas menyipitkan mata dan mengerutkan kening. Mereka berpikir bahwa Luan adalah orang yang kejam, tetapi tidak pernah dalam sejuta tahun pun mereka mengira bahwa dia akan menjadi begitu kejam. Ini benar-benar di luar cakupan sesi perdebatan normal. Itu murni penyiksaan. Jiang Yuan juga keras kepala. Langkah Luan tidak cepat sama sekali. Jiang Yuan bisa saja mengaku kalah kapan saja dan menghindari penderitaan, tapi dia tetap membiarkan Luan melumpuhkan seluruh anggota tubuhnya. Biarpun dia bisa disembuhkan, rasa sakit seperti ini sangat menyiksa. Apa yang akan dilakukan Luan selanjutnya? Menginjak kepalanya. Semua orang di alam semesta yang luas menahan nafas saat menyaksikan pemandangan ini. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Luan selanjutnya. Namun, semua orang salah menebak. Luan tidak menendang sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi tubuh bagian atas Jiang Yuan, membungkuk dan menjambak rambut berantakan Jiang Yuan. Begitu saja, Jiang Yuan terangkat oleh rambut Luan. Rasa sakit seperti ini tidak kalah dengan rasa sakit karena patah tulang. Jiang Yuan tidak bisa menahan tangis kesakitan. Tubuhnya yang lemah secara naluria ingin mengangkat tangannya untuk meraih telapak tangan Luan, tapi karena lengannya lumpuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Luan menyeret rambut Jiang Yuan ke benteng es yang mendalam dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Melihat pemandangan ini, semua orang di alam semesta yang luas sangat terguncang. Seolah-olah mereka mengerti apa yang akan dilakukan Luan. Tubuh Jiang Yuan meninggalkan bekas darah yang dalam di benteng es yang sangat besar. Setelah diseret oleh Luan sejauh seratus kaki, Jiang Yuan hampir pingsan karena rasa sakit di kulit kepalanya, tetapi dia masih memiliki sedikit kesadaran. Oleh karena itu, ketika Luan berhenti dan menggunakan kesadaran terakhirnya untuk melihat pemandangan di depannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia terbangun dengan kaget dan bahkan sadar sepenuhnya. Karena, di depannya ada jurang api yang sangat besar. 3680 Di alam semesta yang luas, pada bintang yang agak redup, semua orang melihat pemandangan ini dengan jelas. Tubuh mereka bergetar hebat, dan mata mereka membelalak. Meskipun mereka tidak mengalami perubahan Gu Jiang 22 tahun yang lalu, tidak ada yang menyangka bahwa kejadian tak terduga yang tidak patut mereka perhatikan akan berkembang hingga saat ini. Karena keberadaan Luan, perubahan Gu Jiang saat itu sudah lama menjadi perbincangan. Karena itu, banyak orang yang mempunyai imajinasi sendiri tentang perubahan Gu Jiang. Dan pemandangan dalam imajinasi mereka. Persis sama dengan pemandangan di depan mata mereka. Dinding es dalam setinggi 60 ribu Zhang dibagi menjadi dua, dengan retakan selebar 300 Zhang di tengahnya. Di celah tersebut, ada lautan api yang berkobar, seperti Gu Jiang. Luan ini, mengulangi kejadian saat itu. Hanya saja, Jiang Yuan lah yang secara pribadi memaksa istrinya untuk melompat ke sungai, tetapi hari ini, 22 tahun kemudian, Luan lah yang secara pribadi melemparkan Jiang Yuan ke sungai. Orang-orang dari tujuh klan melihat pemandangan ini dengan sangat serius, dan orang-orang dari klan Kang juga melihat pemandangan ini. Berbeda dari klan lain, banyak dari ratusan orang yang hadir telah berpartisipasi dalam perubahan Gu Jiang saat itu. Melihat pemandangan ini, mereka merasa seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka, seolah-olah mereka sedang duduk di atas peniti. Hati orang-orang ini bergetar, bahkan keringat dingin pun mengucur dari tubuh mereka. Di bawah pandangan semua orang, di tepi tebing di atas dinding es yang dalam, Jiang Yuan, yang rambutnya dijambak oleh Luan, sebenarnya tidak bergerak. Matanya kosong, dan untuk sesaat, dia tidak tahu emosi seperti apa yang seharusnya dia miliki saat dia menatap kosong ke lautan api di jurang tebing. Dan Luan, sebaliknya, mengangkat kepalanya untuk melihat alam semesta yang luas, melihat klan Kang di alam semesta yang luas. Melihat Luan mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, sekitar 100 orang klan Kang di alam semesta yang luas gemetar, terutama mereka yang telah berpartisipasi dalam perubahan Gu Jiang 22 tahun lalu. Hati mereka tiba-tiba bergetar, dan mereka bahkan ingin bersembunyi di balik orang-orang di samping mereka. 22 tahun yang lalu, tidak satu pun dari mereka yang mengira bahwa seseorang akan bertahan hidup di Gu Jiang, dan terlebih lagi seorang bayi yang mengenakan lampin akan tumbuh sedemikian rupa pada saat ini. Takut. Menyesali. Menyesal karena mereka tidak berpartisipasi pada saat itu, dan juga menyesal karena mereka tidak membunuh ibu dan anak tersebut secara pribadi, tetapi membiarkan mereka melompat ke sungai. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat semua anggota klan Kang yang ikut serta dalam insiden saat itu bergidik ketakutan. Bahkan anggota klan Kang yang tidak ikut serta dalam insiden di Gu Jiang merasa hati mereka bertambah berat saat menyaksikan adegan ini. Luan hanya mengangkat kepalanya untuk melihat klan Kang di alam semesta yang luas selama tiga tarikan napas sebelum menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat lautan api yang retak di depan. Lalu, Luan tidak berkata apa-apa. Dia mengangkat tangannya, menjambak rambut Jiang Yuan, dan mengusirnya. Suara mendesing. Pelemparan ini dilakukan dengan kecepatan yang sangat lambat. Semua orang bisa dengan jelas melihat sosok Jiang Yuan bergerak beberapa puluh kaki di udara. Setiap momen sangat jelas. Yang mengejutkan semua orang adalah Luan bahkan tidak mengucapkan satu katapun yang mengancam sebelum dia mengusir Jiang Yuan. Adegan ini saja sudah cukup untuk mewakili karakter Luan. Dingin dan acuh tak acuh. Daripada berkata, lebih baik lakukan saja. Di bawah tatapan semua orang, sosok Jiang Yuan melengkum di udara. Dia bahkan tidak melewati sepertiga dari lebar retakan sebelum dia menabrak lautan api di celah es misterius. Bang! Semuanya sunyi. Hanya suara tumpul yang terdengar dari jauh. Dia sudah pergi. Melihat pemandangan ini, semua anggota tujuh klan menarik napas dalam-dalam. Harus diketahui bahwa kekuatan api ini sebanding dengan atribut ekstrim, dan klan Kang memiliki atribut yang sangat dingin. Mereka pasti dapat menimbulkan kerusakan besar pada Jiang Yuan yang lemah, dan bahkan mungkin merenggut nyawanya. Pada saat ini, di dalam klan Kang di alam semesta yang luas, Jiang Ke segera menoleh untuk melihat Jiang Kuo dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Klan. Jiang Kuo mengerutkan kening. Setelah dua tarikan napas, dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh. Namun, dia tidak melihat ke arah Jiang Ke, tetapi ke arah Jiang Han. Tubuh Jiang Han bergetar ketika dia dilihat oleh Tuan Klan, tapi dia segera mengambil tindakan. Dia secara pribadi meninggalkan alam semesta yang luas dan bergegas ke bintang-bintang untuk menyelamatkan tubuh Jiang Yuan dari lautan api. Saat ini, tubuh Jiang Yuan dipenuhi luka bakar, dan kondisinya jelas tidak ringan. Selain itu, organ dalamnya rusak parah, dan anggota tubuhnya patah. Cedera semacam ini hanya dapat disembuhkan dengan cepat oleh klan Dewa Surgawi Mulyu, klan Fu Surgawi, atau Sengoku. Jika tidak, dengan kekuatan klan Kang, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Suara mendesing. Jiang Han membawa Jiang Yuan kembali ke klan Kang. Semua orang bisa dengan jelas melihat luka-luka Tuan Klan Muda dari jarak dekat. Tubuhnya bahkan mengeluarkan bau hangus, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Orang-orang dari tujuh klan juga melihat ke arah klan Kang. Tidak peduli apapun, pertempuran hari ini tidak dapat dilanjutkan. Bukan saja pertempuran tidak dapat dilanjutkan, setelah Luan melakukan tindakan seperti itu, bahkan suasananya pun tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Berat dan menindas. Setelah menyaksikan sikap Luan terhadap klan Kang dan kebenciannya terhadap klan Kang, semua orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Luan. Sebelumnya, semua orang bertanya-tanya apakah Luan akan berdamai dengan klan Kang. Banyak dari mereka yang mengira hal itu mungkin terjadi, dan kemungkinannya sangat tinggi. Namun, dari kejadian tadi, meski mereka tidak berani terlalu absolut, kemungkinan Luan berdamai dengan klan Kang sangat rendah, atau bahkan mendekati nol. Terlepas dari apakah itu klan Kang atau Luan, tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu, menyebabkan seluruh planet menjadi semakin sunyi dan menindas. Saat ini, sebagai kepala klan Hachiko dan kepala klan Fu, Fu yang berinisiatif untuk berbicara dengan Jiang Kuo. Saudara Jiang, anggap saja ini sehari. Bagaimana menurut Anda? Jiang Kuo menarik napas dalam-dalam. Setelah dua tarikan napas, dia mengalihkan pandangannya dari Luan ke Fuyang. Baiklah, kata Jiang Kuo dengan suara yang dalam. Dia kemudian melihat ke klan lain dan berkata, klan Kang akan pergi dulu. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, susunan teleportasi alam Raja Surgawi terbuka. Lebih dari seratus orang masuk satu demi satu, dan semuanya menghilang dari alam semesta yang luas. Setelah klan Kang pergi, klan lainnya tidak pergi untuk sementara waktu. Sebaliknya, mereka semua melihat. Klan Chu. Kebencian Luan tidak hanya terhadap klan Kang. Luan juga menargetkan klan Chu. Setelah secara pribadi menyaksikan tiga pertempuran, terutama yang terakhir, klan Chu mungkin merasa sangat buruk saat ini, bukan? Memang benar, kepala klan Chu, Chu Han Ming, dan tuan muda klan Chu, Chu Yu, keduanya hadir. Namun, Chu Li tidak hadir. Lagi pula, mereka yang datang hari ini semuanya berada di tingkat surga. Chu Li hanya seorang guru surgawi tingkat delapan dan tidak memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Tidak hanya enam klan yang melihat klan Chu, bahkan Luan pun melihat klan Chu dan bertemu dengan tatapan Chu Han Ming. Hati Chu Han Ming sangat berat. Dia tidak pernah menyangka bahwa perubahan di Gujiang 22 tahun lalu akan menimbulkan bencana besar bagi klan Chu. Meskipun dia tidak kuat sekarang, dia sangat merepotkan dan mustahil untuk dihadapi. Chu Yu juga sedang melihat Luan. Hari ini, dia secara pribadi menyaksikan hasil dari tiga pertempuran Luan. Kekuatannya tidak lebih kuat dari Luan. Begitu dia bertarung dengan Luan, dia pasti akan mati dengan cara yang buruk. Orang-orang klan Chu juga menyadari bahwa semua orang sedang melihat mereka. Mereka tidak ingin dipandang seperti ini. Chu Han Ming mengalihkan pandangannya dari Luan, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kepada enam klan, kami juga akan pergi. Setelah dia selesai berbicara, susunan teleportasi terbuka, dan orang-orang dari klan Chu segera pergi. Setelah klan Chu pergi, orang-orang dari klan lain juga tidak punya alasan untuk tinggal. Satu demi satu, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Klan terakhir yang tidak pergi tentu saja adalah klan Fu. Setelah tujuh klan pergi, orang-orang dari klan Fu terbang dari alam semesta yang luas menuju bintang-bintang, dan datang ke sisi Luan dari ketinggian di langit. Luan secara pribadi melihat orang-orang dari klan Hachiko menghilang satu per satu, dan dia secara pribadi melihat orang-orang dari klan Fu tiba. Melihat Fu Yang dan Fu Mei muncul di hadapannya, Luan segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Ayah Mertua, Ibu Mertua. Luan dan Fuyu sudah menikah, jadi sangat masuk akal baginya untuk menyapa mereka sedemikian rupa di depan semua orang. Sebagai pemimpin klan dari klan terkuat di klan Hachiko, Fu Yang memandang Luan di depannya. Dia sangat puas dengan penampilan Luan hari ini. Setidaknya, kekuatan dan temperamen yang ditunjukkan Luan hari ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan putrinya. Meskipun kekuatan Luan tidak cukup tinggi sekarang, dia mungkin bisa menyusulnya di masa depan. Putrinya sangat berbakat, dan tak seorang pun di seluruh klan Hachiko bisa menandinginya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana masa depan Luan, setidaknya dalam hal bakat, dia sebanding dengan putrinya. Kamu bertarung dengan baik, Fu Yang membuka mulutnya dan berkata, teruskan kerja bagus dan jadilah lebih kuat secepat mungkin. Iya, Luan segera menganggupkan kepalanya dan berkata. Setelah dia selesai berbicara, klan Fu juga membuka susunan teleportasi dan membawa semua orang pergi. Tidak, tidak semua orang. Setelah susunan teleportasi ditutup, Fuyu masih di sana. Di bintang besar itu, hanya Luan dan Fuyu yang tersisa. Aku punya waktu setengah hari. Fuyu memperlihatkan senyuman yang indah, menatap Luan, dan berkata dengan lembut, Apakah kamu ingin menemaniku?